Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam Ibu Bapak yang saya hormati, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas atensi yang sudah diberikan, sehingga boleh bergabung dalam rangkaian acara ISPG webinar session yang ke-11. Pada kesempatan ini, saya Julianta selaku host dari ISPG atau anak organisasi Yagi, Indonesian Associative Petroleum Geologist, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang boleh bergabung pada kesempatan ini. Pada malam hari ini, kita memiliki topik yang luar biasa, yaitu The Bird's Head Hydrocarbon Potential, An Overview of New Exploration Target. Bicara mengenai bird head ini merupakan sesuatu yang sangat menarik, saya pikir, dan pada beberapa waktu yang lalu juga ada diskusi di forum diskusi WhatsApp Group ISPG membahas topik ini. Dan pada kesempatan ini, narasumber kita adalah Bapak atau Kang Indra Gunawan, PSD. Saya akan bacakan dulu kurikulum VT beliau. Jadi Pak Indra Gunawan ini, beliau menyelesaikan sarjana geologi, teknik geologi di ITB, kemudian melanjutkan MSI dan PSD-nya di Royal Halloway University of London. Pengalaman beliau sangat luar biasa, dengan spesiality sebagai berikut, yaitu Fault Seal Analysis, kemudian Structural Geology, Sedimentology, Heavy Mineral Analysis, dan Sirkon Geochronology. Dan perlu Bapak-Ibu ketahui, pada acara webinar sharing session ini akan kita record, dan akan kita publish nanti di ISPG YouTube channel. Bagi rekan-rekan, Bapak-Ibu semuanya yang pada session 1-10 mungkin yang belum sempat mengikuti, bisa masuk ke dalam website atau YouTube ISPG channel. Silakan bisa memperhatikan pada YouTube channel ISPG. Dan saya ingin memberikan juga aturan main terkait diskusi kita pada malam hari ini. Jadi bahwasannya paparan akan disampaikan dengan bahasa Indonesia oleh Kang Indra atau Kang Igun selama kurang lebih satu jam atau lebih. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab, Q&A session. Dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti bisa menuliskan nama dan pertanyaannya di kolom chat. Dan pada sesi diskusi akan kita unmute mikrofonnya dan menyampaikan langsung pertanyaan kepada Kang Igun. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan paparan webinar session yang ke-11. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Kang Igun. Silakan Kang Igun. Baik, terima kasih Bang Julianta. Maaf ini ada yang menemani saya. Jadi saya izin share untuk men-share powerpoint saya sebentar. Tadi saya sudah oke. Oke, semoga sudah terlihat jelas dari presentasi. Oke, baik. Mungkin tanpa panjang lebar. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih sudah mempercayai saya untuk mengisi acara di webinar ISPG seri siang ke-11 ini. Secara umum sebenarnya tidak ada spesifik khusus diminta dari ISPG mengenai judul. Tetapi kebetulan karena memang saya berkutat di kepala burung. Jadi saya coba berikan apa yang terakhir atau secara umum yang kita dapatkan atau kami dapatkan. Di sini juga ada Pak Profesor Benyamin Sapi, Pak. Jadi izin, Pak, untuk menyampaikan beberapa riset kita terkait yang ada di kepala burung juga. Dan juga dengan harapan utama semoga meningkatkan gairah eksplorasi di daerah Indonesia Timur, khususnya di daerah kepala burung. Topik yang saya angkat untuk kali ini adalah The Berhead of the Carbon Potential and Overview of the New Exploration Target. Sebelumnya saya berterima kasih juga terhadap SKK Migas. Support dari SKK Migas juga sangat penting dalam kaitannya riset kita di daerah Indonesia Timur di Berhead ini. Sebagian besar juga ini berkaitan dengan hasil kerjasama kita antara SKK Migas dengan Geodynamic Research Group di Geologi ITB. Untuk outline kali ini, perkenankan saya membawakan presentasi ini dalam Bahasa Indonesia. Kemudian semoga semua juga bisa melihat, tetapi slide ini dalam In English. Jadi beberapa mungkin teman-teman yang bukan native speaker Indonesia bisa, semoga bisa terjelaskan dari slide. Tapi nanti saya coba akan menjawab In English apabila ada pertanyaan dari teman-teman selain Indonesia. Oke, outline kali ini saya akan coba secara umum membagi menjadi tiga hal utama. Pertama, secara umum kita mencoba atau melihat kembali secara umum tectonic setting petroleum system yang ada di kepala burung di umur mesozoic khususnya. Kemudian kita lihat new place, native mesozoic sequence, baik itu secara exploration concept dan saya berikan konklusi kira-kira future exploration target area di daerah kepala burung dan sekitarnya secara umum yang sedikit ke arah timur nantinya. Oke, kita mengetahui secara umum Eastern Indonesia salah satu daerah kompleks dunia. Kalau kita lihat, kita punya salah satu daerah, bahkan beberapa mungkin peneliti melihat bahwa daerah Eastern Indonesia salah satu triple junction, subject to be discussed. Tapi secara umum kita bisa lihat Eastern Indonesia region, di sebelah utara kita punya Pacific Sea Plate, kemudian di daerah berbatasan ke arah selatan kita punya Australian continental continent, kemudian bagian barat berkaitan dengan Eurasian Plate. Atau secara umum, Robert bilang sebagian besar adalah dari Sundaland. Nah, kemudian motion factor yang kita punya present day saat ini Pacific Sea Plate relatif terhadap Australia bergerak ke arah barat, kemudian Australia sendiri bergerak ke arah utara, as a whole, kemudian di sisi bagian barat, Eurasian relatif terhadap Australian continent bergerak ke arah south east. Sehingga apa yang kita lihat, present day tectonic setting di daerah ini cukuplah kompleks. Kalau kita lihat, dari convergen dari three major plates tersebut, secara umum, bird heads memang sangatlah berhubungan erat dengan tectonic evolusi dari Northern Australian margin. Kemudian microcontinent issue sendiri juga tidak kalah penting, ada beberapa yang menceritakan bahwa bird head adalah salah satu slipper atau salah satu microcontinent yang bergerak dari arah timur atau bergerak dari arah selatan. Tetapi ketika kita lihat secara umum, sedimen atau secara umum sekuen yang nanti kita lihat di bird heads mempunyai kemiripan apa yang kita lihat di Northern Australia. Ini saya ambil dari Pak Mino, Pak Sapi, secara umum. Pada dasarnya structural setting yang kita lihat di kepala burung, erat kaitannya dengan Sorong Vault yang sangat sudah terkenal di utara kemung, kemudian di arah selatan kita punya Misol Oninkumawarij, kemudian di arah selatan, secara umum saya salah satu yang mempercayai adanya Tarara Awiduna Vault, kemudian di arah timur terkenal dengan mengguruh Vault Belt. Kemudian di daerah kepala burung sendiri sudah terkenal, kita sangat mengenal adanya dua lapangan besar yang berhubungan dengan hidrokarbon, Salawati, dan Bintuni. Sebenarnya ada satu lagi yang kita secara umum bukan under-explored, tetapi secara umum masih menghadapi berbagai challenging ketika kita menemukan dalam eksplorasi dari hidrokarbon, yaitu adalah Brau Besin. Ke utara kita punya Kemumhai, kemudian Kementer, secara umum di tectonik atau secara umum Eastern Indonesian Region sendiri secara umum dicirikan oleh Vault Rust Belt, kemudian Transformer Gene di utara, dan beberapa splay dari sorong tersebut berhubungan berkaitan rat dengan Halmahera Trench, dan pembentukan atau sliver-sliver dari yang biasa kita kenal adalah Banggai Sula Mikrokontinen di sebelah barat. Kemudian awal cerita, salah satunya adalah saya agak sedikit belakang, awal cerita dulu kenapa saya ngambil Bird Hedge atau Papua sebenarnya berkaitan rat dengan pembimbing saya ketika dulu saya S1, beliau ada di keahliannya dimulai di grassberg, di badan burung, dan satu dan lain hal akhirnya saya tercampurung di Kemumhai ini. Tapi apa yang ingin saya ceritakan ini, di sini sebenarnya secara umum ketika kita melihat bagian atau tectonic province lah secara umum di bagian Indonesia Timur atau di daerah New Guinea, sudah sangat terkenal di bagian utara, kita mempunyai Melasional Akterans, kemudian Oviolet and Metamorphic Belt di bagian tengah, kemudian kita punya Central Range, dengan sangat terkenal dengan areanya Preport, Grasberg, dan Esburg, kemudian di arah selatan kita mengenal Farland Basin. Tetapi pertanyaannya ketika waktu itu adalah apa yang sebenarnya terjadi di daerah kepala burung. Waktu itu adalah apa, karena kalau kita lihat dari Farland Basin, sebenarnya kita menemukan Farland Basin atau Trust Vault Belt itu dari Central Range berbelok ke arah Lengguru Vault Belt. Walaupun secara umum nanti ada sedikit perbedaan umur atau perkembangannya tidak secara perkembangan bergerak dari timur ke arah barat secara umum. Nah pertanyaan waktu itu adalah apakah kemumhai itu forever high? Atau kemumhai itu berkaitan erat dengan Fort Trust Belt? Walaupun kalau kita lihat ternyata di kemumhai lebih dicirikan oleh perkembangan adanya Sorong Vault Zone. Tapi ini big picture yang kita lihat. Berbicara dengan enigmatik atau berbicara dengan problematik yang kita hadapin di Bird's Head, at least Pamino di 2009 pernah menceritakan tidak ada satu pun model yang fix menjelaskan atau secara umum yang dengan evidence-nya masing-masing keempat model ini mempunyai explanation atau mempunyai alasan tertentu kenapa model tersebut ada. At least kalau kita lihat secara mesozoik sebenarnya ada satu konsensus adalah adanya oceanic affinity yang berada di utara, kemudian pada akhirnya kita punya kontinantal delaminasi pada sejarahnya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa model hampir untuk badan burung mempunyai suatu kesamaan, tetapi untuk kepala burung at least ada lima kalau kita lihat di sini. Apakah itu translation model? Satu, yang bergerak dari selatan ke utara. Yang kedua, apakah ia adalah bergerak dari utara ke arah selatan. Atau rotational model, yang ini adalah clockwise, yang satu dari adalah counterclockwise. Ini semua didasari dengan tidak terlepasnya adanya geological setting yang sangat unik di sekitar kepala burung. Salah satunya adalah cendrawasi, kemudian secara umum adanya penjelasan mengenai kemumhai. Nah yang ingin saya sampaikan nanti, secara umum saya tidak akan secara khusus membahas model mana yang paling fit, tetapi secara umum at least di yang terakhir ini yang Sapi et al. 2009 mempropos kemungkinan salah satu model digabungkan bahwa translasi dengan rotational itu berkembang di kepala burung. Nah secara batrimetri dan topografi, kita juga bisa melihat bahwa di daerah kepala burung di arah selatan, kita mempunyai self-fall area saat ini dengan dicirikan adanya Bintuni Bay, kemudian di sebelah selatan itu adalah Misol, kemudian kita punya Onin dan Kumawa. Nah secara geological di permukaan ini adalah salah satu antik linal, biasa orang menyebut Misol, Onin, Kumawa, Ridge. Kemudian di sebelah timur kita punya Pegunungan Lengguru, ini berkaitan erat dengan Lengguru Fortrass Belt, sedangkan di utara kita punya yang namanya Kemumhai. Nah ingin saya note sendiri sebenarnya secara pribadi saya menamakan Kemum, ada dua hal yang harus di note. Ketika kita bilang Kemum, satu berkorelasi dengan Kemum Formation, yang satu lagi adalah Kemum Hai. Jadi saya mencoba sedikit memisahkan, saya tidak hanya bicara Kemum saja, jadi ketika saya bicara Kemum Hai berarti berasosiasi dengan tinggian Kemum saat ini. Ketika saya bilang Kemum Formation adalah berkaitan erat dengan sekuen paleozoik yang berumur silur Secara umum seperti berikut, kita lihat di Kemum Formation sendiri, dicirikan oleh, nanti kita lihat di regional stratigraphy, tapi secara umum di daerah Kemum Hai, dicirikan oleh adanya low-grade metamorphism, bahkan terakhir kita lihat ke sana, tidak hanya low-grade tetapi sampai ke medium-grade metamorphism. Yang unik lagi, satu lagi di sini adanya Wondama Peninsula. Kalau kita lihat secara morfologikal, Wondama Peninsula di sini mirip geometrinya, seperti Fortrasbell yang kita lihat di Lengguru, tetapi by lithology, somehow jauh berbeda. Kita lihat di kornya Wondama Peninsula, kita mempunyai mikmatit, dan secara umum dirajat metamorphism itu berubah ke arah barat dan timurnya menjadi low-grade. Dan salah satu subjek di 2019, Lloyd et al. Sebagai constraint adalah bahwa event atau tectonic event yang kita lihat di sini berkaitan dengan Wondama, tidak lebih tua, yang terakhir at least yang kita lihat, tidak lebih tua, sekitar 3-5 milion year. Secara umum, rata-rata sekitar hasil tersebut dari apathetic vision track dan zircon geocoronology. Kita mempostulasikan kemungkinan the latest genozoic event yang ada di sini berkaitan erat dengan Lengguru Fortbell. Di satu sisi, beberapa sampel juga coba kita lihat meng-constrained terjadi pembentukan misal on inkumawa reach. Tidak saya fokuskan untuk di sini, karena fokus kita adalah berkaitan dengan new exploration target, tetapi saya not di sini karena salah satunya, salah satu target kita berhubungan dengan pengangkatan misal on inkumawa. Nah, pengangkatan misal on inkumawa, sebelumnya yang sempat kita, atau secara umum, banyak paper bilang berkaitan erat dengan pengangkatan Lengguru Fortbell atau event Lengguru Fortbell sendiri di Pleiocene, tapi dari beberapa sampel, kita menjelaskan sebelum terjadinya pengangkatan atau yang terakhir di Pleiocene, kita menempatkan bukti bahwa misal itu sendiri terangkat, sempat terangkat di umur Pleiocene. Itu note kita, kemudian secara, sedangkan ketika kita lihat regional graffiti anomali, kita bisa lihat daerah anomali yang ada di Kemum Hai sini, saat ini, present day, memang dicirikan oleh adanya, sangat sedikit kita melihat adanya sedimentary section, sedimentary sequence, tapi secara umum adalah low-grade metamorphic rocks. Kemudian kalau kita lihat ke darah timur dari Kepala Burung, kita melihat adanya Fortruss Belt dari Lengguru, dan bagian yang kita note di sini yang cukup high, itu adalah bagian dari pintu Nibesin. Sedangkan kalau kita lihat di Salawati, cukup unik beberapa. Kalau kita lihat, cekungan Salawati sendiri tidak sekonstan, sekontras apa yang kita lihat seperti di Bintuni. Jadi kalau kita lihat, tetapi satu lain hal mungkin salah satunya adalah penjelasannya kenapa tidak, saya bukan orang geofisik, tapi secara umum kita bisa jelaskan kenapa tidak segitu kontras apa yang kita lihat di Bintuni, karena di utara Kip, di utara Kepala Burung, itu berasosiasi dengan Oceanic Affinity, sehingga kontras anomali dari grafiti, kemungkinan besar berhubungan dengan adanya Oceanic Affinity di sebelah utara. Sehingga semua nilainya sedikit ter-upgrade. Nah, satu yang saya notice ini nanti, karena berhubungan sebenarnya apa yang kita lihat adalah apakah extension atau secara umum Mesozoic, kalau kita lihat di Bintuni Bay atau di Bintuni Basin secara umum, kita sudah mengenal Mesozoic Play. Batuan Mesozoic pun sudah tertembus. Pertanyaannya, apakah kita punya barang seperti ini nantinya di sekitar Salawati? Itu salah satu raise a question ke depannya. Tapi ketika kita bilang for trust bail, saya sedikit memakai klasikal method yang sering biasa kita argumentasikan atau kita bicarakan dengan... saya buat saya masih tetap supervisor saya, Robert dan Pak Mino, Pak Benjamin Sapi. Tapi kalau kita lihat, klasikal kita punya for trust bail adalah salah satu art continental collision. Dalam hal ini bukan bandar art, tapi yang kita lihat adalah Pacific Art yang ada di utara, kemudian collider dengan Northern Australia, sehingga kita punya satu barang yang kita bilang for trust bail. Classical for land based in play secara umum akan mencari di bagian for land, kemudian misalnya kalau kita lihat di foothills atau di bagian for trust bail-nya itu sendiri, kemudian yang kedua adalah berhubungan dengan range up trust atau reverse normal fault, kemudian yang ketiga berhubungan dengan, lebih berhubungan dengan stratigraphical trap, yang keempat itu berhubungan dengan bagian hinge line atau bagian dari flexural margin yang berada di flexural margin. Kita punya anti-cleanal. Nah, saat ini di daerah kepala burung yang sejauh pemahaman saya, yang berkembang adalah sistem nomor dua ini. Nah, pertanyaannya apakah sistem nomor satu, nomor tiga, atau bahkan nomor empat, kita bisa temukan atau tidak masih salah satu subject to be discussed, subject to be found. Subject to explore, sebenarnya beberapa sudah mengeksplore, tapi secara umum kita belum menemukan hasil yang cukup mengembirakan. Inilah gambaran umum apa yang ada atau apa yang kita ketahui secara simpel di daerah Eastern Indonesia, khususnya di daerah kepala burung, di bagian Salawati Besin. Mostly kita menemukan atau kita melihat adanya hidrokarbon, lapangan hidrokarbon itu di Salawati Besin, oil type play, di sini kita menemukannya minyak, sedangkan di daerah timur kita punya bintuni. Tetapi dua yang cukup kontras di bagian Salawati adalah kenozoic play, belum ada satupun yang menembus bagian mesozoic yang menjadi lapangan. Ada beberapa evidence sumur-sumur yang sudah menembus mesozoic section, tetapi belum kita lihat menjadi suatu discovery. Sedangkan di bintuni, sedikit berbeda, yang kita temukan secara umum, dominanly adalah jazz, dan play-nya adalah mesozoic. Walaupun nanti kita bisa lihat di sebelah utara ini, ada beberapa lapangan-lapangan kecil yang saya temukan waktu itu by coincidence. Jadi ada beberapa sumur-sumur tua di daerah Mogoy, itu menghasilkan, atau at least pada tahun itu 2015-an, menghasilkan minyak. Tapi tanpa ada informasi lain, secara umum saya belum tahu apakah itu dari kenozoic, atau memang bisa berasal dari mesozoic. Tetapi secara umum, semua banyak paper menjelaskan, mempunyai konsensus bahwa bintuni basin adalah gas, prolific gas basin. Oke, kemudian up to this time, penambahan selain Salawati Field, bintuni field, juga di sini di 2010 awal, kebelasan SKK men-state bahwa di sini ada discovery asap. Semoga segera menjadi lapangan juga tentunya, tetapi kalau kita lihat di arah Onin, sebelah selatannya, ada sumur dua yang mencoba mengeksplore lengkuas dan andalan. Nah, kalau kita lihat, titik-titik ini sebenarnya adalah sebaran dari sumur, dicoba kita lihat sangatlah jelas di daerah Salawati, di Selestret, dan teman-teman Kasim dan yang lain-lain, kemudian di Kelamono, kemudian di arah Bintuni, dan ada beberapa di daerah utara. Sayangnya di daerah utara, di daerah Kemundan, kalau kita mengenal daerah sana, biasanya dibilang Kemundan, atau Ayamaru, sangat jarang kita menemukan sumur yang menembus daerah sana. Jadi secara umum, beberapa exploration wells adalah di deep water, reservoir, kemungkinan mempunyai histori deep burials, dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Salawati itu berasosiasi dengan Kenzoic Play, dan Bintuni berasosiasi dengan Mesozoic Play. Kemudian, apa yang kita bisa simpulkan, atau apa yang bisa kita lihat dari overview sebelumnya, jadi secara umum, Eastern Indonesia sangatlah komplek, baik tectonically atau structurally, salah satu, atau salah satu kumpulan dari slipper-slipper continental blocks, arc fragments, kemudian adanya, bahkan adalah trap oceanic basin di daerah Nugini, di daerah badan burung. kemudian, many potential basin recognized, kemungkinan sangat kecil, geologically poorly understood, kemungkinan juga beberapa berhubungan dengan deep water. Beberapa basin, atau many basin, contohnya kalau kita lihat di brow tadi, belum banyak yang di-drill, karena ada beberapa challenging-challenging, mungkin dulu belum melanjutkan eksplorasinya di daerah sana, satu dan lain hal. Kemudian, satu dan lain hal, large covered area, numerical, kemudian banyak GNG informasi dengan spasi data yang masihlah luas, khususnya di daerah onshore. Origin birth head sendiri, banyak, tadi kalau lihat dari model, banyak propose model, tetapi belum ada kemudah-mudahan suatu saat ke depan nanti kita akan sudah mulai menjurus ke model yang mana. Terlebih lagi, kalau kita adding cendrawasi basin, atau cendrawasi bay, yang secara geological, kita belum jelas, dan belum ada sumur yang menembus secara umum keseluruhan. Dan kalau kita lihat di beberapa paper, cendrawasi bay sendiri sangatlah tebal sekuens dari pliosennya. Nah, oke, kemudian coba kita sedikit berlayar di pandemi ini mudah-mudahan cepat berlalu, jadi mudah-mudahan saya bisa berlayar kembali ke daerah Raja Ampat. selain dari Raja Ampatnya, mungkin ada beberapa PR yang masih belum saya selesaikan dengan Lloyd dan Robert. Sampai-sampai Robert sudah pensiun, saya masih ada sedikit PR yang belum saya jelaskan. Tapi, coba kita lihat ke BERT Hydrogenal Overview. Saya agak tarik ke belakang, sebenarnya kalau kita lihat di Australia, sebenarnya bagian dari Australia part of Eastern Gondwana di umur Cambrian Ordovician sangatlah jelas di daerah Arafura dan ke arah Australia. Tetapi, secara umum di daerah Kepala Burung sangat sedikit informasinya terkait histori itu. Apakah memang tidak pernah ada ataupun ada, itu menjadi salah satu pertanyaan sendiri. Northern Australia, Creighton, secara umum ketika umur ini diinformasikan ditutupi adanya lapisan tipis dari suksesi rich carbonate. Kemudian Bailey et al. 94 mengajukan teori bahwa sebenarnya bagian dari BERT Hydrogenal sendiri sudah bagian dari Eastern Gondwana dari Australian continent, at least di Cambrian Ordovician. Kemudian si Lour2Dephon kita tahu sendiri protolit dari Kemung, Kemung Formasi itu salah adalah Deep Marine Sediment. Kemudian walaupun beberapa sangatlah spekulatif marginnya tetapi secara umum protolit dari Kemung adalah berumur si Lour2Dephon dari kehadiran adanya Ammonite. Carbon to Early Permian beberapa kita bisa melihat Carboniferous dan Early Permian Igneous Rock yang berada yang berada di Kepala Burung secara umum tetapi banyak penulis dari Australia Bailey, Charlton sama Matt Calf bahwa daerah Kepala Burung sendiri ketika during Carboniferous to Early Permian adalah bagian dari passive margin. Kemudian di atasnya ada platform cover yang menutupi silur to Defonian batuan dari silur to Defonian secara tidak selaras. kemudian Light Permian Charlton memang mempropos di Light Permian adanya passive margin tetapi dari recent finding yang kita temukan di daerah Kepala Burung kita mempunyai adanya active margin at least di Birdheads dan di New Guinea bahwa mulai adanya aktivitas volcanism. Di Eastern Australia sendiri sudah terkenal di New England Oregon yang berumur Permotrias secara umum di sini kemudian dihasilkan karena adanya West Deeping Subduction yang continuous dari Carboniferous to Permian jadi kalau kita lihat sebenarnya secara umum dari Cambrian kemudian Silurian Carboniferous sampai ke Permian sebenarnya Eastern Australia subject to subduction. Kemudian selanjutnya saya coba melihat adaptasi kalau yang ini tadi dari Light Permian saya adaptasi dari beberapa sumber menceritakan bahwa adanya subduksi di daerah South Deeping subduction di utaranya Kepala Burung kemudian dari hasil desertasi saya salah satunya adalah evidence bahwa adanya volcanism di Kepala Burung kemudian Crowhurst secara umum di daerah Okatedi dan ke arah selatan dari New Guinea mempunyai ciri khas yang sama pertanyaan besar adalah apa yang kita lihat di badan burung sayangnya ketika itu agak susah kita mempunyai akses ke 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 kemudian aktivitas volcanism itu berhenti ada pertanyaan kenapa berhenti adalah salah satu subjek to be discussed juga tetapi secara umum kalau kita lihat dari light jurassic nanti kita mengenal sampai ke mysen at least kita mempunyai pasif margin sequen bahkan kalau di kerneswick dicirikan dengan Papua New Guinea karbonat sistem atau sequens kemudian ini sebenarnya hanya menjelaskan bahwa geochronology juga memperlihatkan adanya volcanic arc along eastern to northern Australia bahkan beberapa sampel dari kolega saya waktu itu Duncan yang dilihat di southwest borneo dan Lorin ada beberapa evidence adanya light jurassic zircon kemudian kalau kita lihat saya bukan bermaksud untuk mempersulit atau membingungkan tetapi faktanya apa yang kita lihat setidaknya ada 4 kubu atau secara umum 4 model yang menceritakan antar light trias sampai ke mid to light cretaceous tapi yang saya propose secara umum yang kita lihat bahwa di kepala gurung sendiri sampai ke light cretaceous kita mempunyai sekuen yang pasif margin ini kalau kita lihat salah satu studi dengan SKK dan kita juga salah satu saya berkesempatan bergabung dengan grup Mino waktu itu kita sering mempelajari atau sering melihat daerah ini tapi secara umum dari beberapa cross regional cross section yang kita lihat bahwa kita lihat sangat jelas di daerah utara kita punya oceanic affinity kemudian di daerah kemung high tinggian kemung saat ini dicirikan oleh permotriacic granit kemudian sedimentary cover touring mesozoic to mesozoic to kenozoic tetapi kalau kita lihat secara umum Bintuni Basin sendiri secara event atau secara timingnya adalah merupakan kenozoic basin jadi kalau kita melihat kembali ke belakang adalah apakah Bintuni Basin dan Salawati itu sudah ada dari mesozoic dari penjelasan sebelumnya semoga teman-teman menangkap bahwa sebenarnya ketika kita bilang Bintuni Basin dan Salawati Basin itu belum ada during mesozoic Bintuni Basin sendiri baru ada di latest part dari evolusi yang kita lihat di kepala burung sehingga erat kaitannya seperti apakah knowledge kita atau seperti apakah pemahaman kita di kepala burung secara umum jadi kalau kita lihat dari beberapa seismic line regional seismic line jadi kalau kita lihat saya ingin hanya ingin menunjukkan bahwa mesozoic sequence itu sebenarnya dengan satu dan lain hal masih tersebar secara seismic itu kita bisa lihat dari beberapa dari beberapa sumur pomboran dari daerah Bintuni sampai ke arah Misol Onin sama halnya kalau kita lihat di arah tegak lurusnya kalau kita lihat di sini ada beberapa disini hanya menot bahwa selain dari Salawati dan Bintuni Salawati dan Bintuni ada beberapa daerah kalau saya bilang adalah daerah dalaman nah pertanyaannya apakah Braw Besin itu juga sama seperti Salawati atau Bintuni tapi kalau kita lihat penjelasan memang secara umum besinal daerah sini secara umum Braw Besin Braw Bintuni dan Salawati itu memang berkaitan erat dengan latest the late Kenozoic history nah jadi karena kalau kita lihat dari sini semua sekuennya kita masih punya dari Mesozoic dan kita bisa ikutin secara umum dari seismic section yang dikontrol oleh sumur lanjut coba kita lihat ke regional stratigraphy setelah kita melihat setting tectonic setting yang kita lihat classical view regional stratigraphy of eastern indonesia pertama kali kalau kita lihat dari Pertamina Core Lab kita bisa lihat bagian dari bird head sendiri itu berkaitan erat dengan northwest self passive margin kalau dulu kalau kita lihat ini adalah passive margin di bagian northwest self sampai ke arah kepala burung berkaitan dengan karbonat platform yang cukup tebal dari Mesozoic sampai ke Tertier kemudian light oligosine unconformity apakah itu karena tektonik atau bukan tapi secara umum yang bisa saya berikan adalah untuk light oligosine untuk light oligosine unconformity ini sampai sejauh ini saya belum menemukan at least di kepala burung tapi beberapa kalau kita lihat ke arah badan burung ada beberapa evidence kita bisa melihat light oligosine unconformity yang cukup jelas kemudian di light miosine sampai ke at least early pliosine sampai sekarang itu berhubungan dengan tectonic collision secara umum Salawati dan Bintuni dicirikan di Mesozoic oleh yang namanya adalah tipumah kemudian kembangan grup kemudian tertiary kita punya karbonat platform yang cukup widespread New Guinea platform kita punya waripi sampai ke KAIS dan di pliosine earliest pliosine latest my center earliest pliosine kita punya bagian yang bisa saya bilang adalah bagian dari scene collision yang berhubungan dengan Lengguru di daerah Bintuni dan scene kinematik yang berhubungan dengan pembentukan Salawati jadi agak sedikit berbeda pembentukan Salawati dengan Bintuni kalau Bintuni berhubungan dengan Fotras mungkin kalau disini Salawati berkaitan erat dengan atau dipending dari Salawati berkaitan erat dengan strike slip regime kalau kita lihat thickness dari bird head ada beberapa untuk khususnya untuk playa sand atau light kenozoic sangatlah beragam tapi yang kita lihat sementara ini kalau secara umum batuan yang tertua yang kita lihat disini ada yang sampai karboniferus tapi tidak tidak menunjukkan adanya cukup kesebaran yang cukup luas atau at least datanya memang sumurnya tidak fokus ke karboniferus tapi secara umum ada beberapa yang sudah menembus permien nah subjek permien dan trisic ini nanti yang akan coba saya bahas berdasarkan evidence dari lapangan seperti apa potensialnya dan kalau kita lihat kemungkinannya ada di mana saja mudah-mudahan saya bisa menjawab sampai ke sana saya masih ada waktu 20 menitan lagi tapi secara umum saya akan coba sedikit percepat jadi kalau saya lihat di sini juga kita bisa lihat di daerah utara ke selatan hampir semua sudah menembus atau berkaitan atau di daerah pintu semua berfokus ke mesozoic dan beberapa untuk yang kenozoic ada beberapa yang sudah erosion di daerah mesoan dan beberapa yang sudah di bagian utara karena kita punya tinggian atau kemum high saat ini saya coba lihat environment summary dari beberapa tapi secara umum proven reservoir itu secara umum di daerah pintu khususnya adalah berkaitan erat dengan middle jurassic defense tapi sebenarnya dari dulu sebenarnya beberapa sumur sudah menargetkan atau sudah sebagai secondary bahkan ada beberapa sebagai primary target di late trisic ini kemudian kita lihat juga tetapi secara umum beberapa di daerah sini yang untuk sebagai sosrok secara umum masih banyak beranggapan bahwa sosrok sendiri berasal dari jurassic tetapi kalau kita lihat secara korelasi memang beberapa fermien kalau kita lihat di daerah sini dan triasik khususnya di beberapa tempat dari sumur tidak terdapat sequen triasik pertanyaan apakah memang dia non depositional atau eroded itu adalah salah satu subjek yang sebenarnya saya sendiri untuk melihat bagaimana paleografi daerah sini sama halnya seperti ini struktural saat ini high di daerah gunung agung TBA tetapi kita mempunyai triasik tetapi ketika daerah deep section atau daerah down deep di daerah Ubadari saat ini ternyata kita punya missing section dari dan berdidi deep missing section dari triasik secara simple kalau kita lihat kemungkinan apa yang terjadi apakah memang ini kita punya dulu tinggian sekarang bagian dari agung gunung ini karena berkaitan rat dengan misal anil kumawa ridge ini sehingga menjadi daerah yang tinggi nah kemudian waktu itu saya berkesempatan bersama teman-teman di SKK untuk meneliti daerah sebagai kelanjutan dari field season waktu itu dari desertasi saya kemudian waktu itu juga saya sama Pak Mino sempat ke daerah sini untuk melihat potensial ini yang secara umum penambahan terbagi dua secara umum di daerah Sorong dan di daerah Manokwari secara umum ini adalah Travis yang kita waktu itu lakukan fieldworknya tapi apa yang saya bisa samerikan atau kita bisa berikan diawali dari tua yang kemuda jadi saya tidak akan membahas lebih detail mengenai proven sosrok dan proven reservoir yang berada di Bintuni ataupun di Salawati tapi yang saya lihat adalah mencoba sebagai alternatif selain proven sosrok dan reservoir tersebut salah satunya adalah dari Permian Sequen sebenarnya kita tahu Permian Sequen tadi di regional satigrafi sebenarnya dari AIFAM Group AIFAM itu terdiri dari AIMAU AIFAT dan AINIM secara formasi ketiga formasi tersebut dibedakan oleh litosatigrafi litologi yang berbeda AIMAU dicirikan oleh karbonat kemudian AINIM adalah sandstone dominated sedangkan AIFAT adalah mudstone atau secara umum nanti kita lihat shell dominated ini salah satu type locality sebenarnya dari Fisher & Hermes sebenarnya agak kurang pas kalau kita bilang type locality dari Fisher & Hermes tetapi Fisher & Hermes memperlihatkan di daerah AIFAT di belakang sini ada sungai AIFAT jadi kebetulan di type locality-nya satu dalam hal sudah tercover sudah tertutupi oleh banyak vegetasi tapi kebetulan saat itu kita mempunyai atau pemerintah mempunyai proyek menghubungkan sorong kemanokwari di awal 2010-an kemudian sampai saat ini Alhamdulillah masih terpreserve jadi kalau kita lihat kita punya thick shell kemudian secara umum kita sudah lihat palinological analisis memberikan informasi bahwa sequen ini tidak lebih tua dari latpermian kemudian dari latpermian ini kita lihat bahwa ini kalau kita lihat adalah berasosiasi atau berkorelasi apa yang kita bilang adalah AIFAM Group dan untuk formasinya adalah AIFAT Formation dari geochemical result saya simple saya berikan summary aja cukup simple kita mempunyai TOC yang bervariasi dari 0,7 sampai 16% dengan at least surface sample yang kita ambil dari surface sample memberikan TMAX sekitar 441 sampai 463 dengan RO dari range 0,5 sampai 1 kemudian source rocknya berupa tipe 2 dan tipe 3 jadi kita bisa lihat dari sini beberapa sample yang kita lihat merupakan fair to good sample kemudian jenis kerogen typingnya ini source rocknya berupa tipe 2 dan tipe 3 kemudian sedikit lebih mudah kalau kita lihat ini perubahan dari ifat di sebelah down section ke arah upper section kita punya lapisan batu bara yang cukup tegak di sini kemudian dari sini akan berubah ke sand dominated sequen nah sand dominated sequen di sini dicirikan oleh adanya inter-breded sandstone dan claystone dominasi by sandstone dan beberapa co-layer in some places palinology analisis memberikan hal yang mirip dengan ifat tetapi dari posisi stratigrafi kita bisa melihat perbedaan antara inem dan ifat tersebut ini salah satu section yang lain di sebelah barat dari kemumhai atau secara umum sebelah timur dari lapangan klamonok ainim di sini sangat dicirikan dari inter-breded liternic to litig wacky sandstone dari visible at least visible porosity yang kita lihat dari tin section memperlihatkan yang sampel di outcrop antara 6-18% dan ada beberapa kita sempat melakukan analisis untuk permeability dan porosity cukup kecil tidak terlalu besar sekitar 10 mili darsi tapi secara umum kalau kita lihat secara keseluruhan di daerah sini mempunyai sandstone yang cukup prominence yang patut untuk kita lihat untuk kita lihat gimana penyebarannya nah yang cukup unik di sini kalau kita lihat semua sandstone atau semua mesozoic section yang berada di sebelah barat kemum itu mempunyai dipping ke arah southwest nah pertanyaannya adalah kalau kita punya lapangan kelamono di sekitar sebelah barat apakah yang di cover oleh kalau kita lihat di sini yang berwarna abu-abu di sini coklat dan coklat dan coklat muda di sini bukan abu-abu itu adalah dari platform karbonat dari kais dan ada beberapa di sini kais berada di bawah yang coklat muda ini adalah kelas safet jadi di sini kita punya kais dan pertanyaannya apakah kais ini meng-cover apa yang kita lihat di permukaan sebagai permian sequen nah sayangnya memang seismic section tidak ada yang sampai sini mungkin teman-teman Pertamina yang lebih tahu di daerah sini tentang coverage area di Salawati at least itu yang bisa saya share sedikit di daerah barat dari kemumhai kemudian kalau kita lihat dari going down to wells atau beberapa ke wells kalau kita lihat sebagian besar kita bisa lihat juga sebenarnya dari laporan core lab tapi coba kita revisit ulang di beberapa sumur yang sudah menembus at least permian berdasarkan report makanya saya tanda-tanya apakah ini light early or to middle permian tapi kalau kita lihat dari posisi stratigraphical ini kemungkinan berhubungan dengan light permian jadi dari sini kita punya terrestrial sequence secara umum simpelnya kemudian kita punya transisi dan ke arah selatan lagi kita punya shallow marine kemudian dengan evidence adanya permian sequence yang kita temukan di outcrop menambah penyebaran kita nah sayangnya di daerah sini selain outcrop kita tidak punya lagi sumur sebagai informasi seperti apa di bawah kedalaman ini contohnya kalau kita lihat beberapa terrestrial permian di Ubadari ini adalah target kalau kita lihat seperti apa di shallow marine sequence di TBF kemudian secara umum kalau kita lihat dari utara dari sebenarnya dari southwest ke arah northeast jadi beberapa di gunung dan di Ubadari kita mempunyai section-section permian yang cukup tebal itu permian kita coba langsung ke arah triasik sebagai potensial reservoir walaupun sebenarnya di lapangan ada beberapa sequence yang mempunyai shale tetapi kita atau saya tidak melihat sebagai potensial sosrok karena setelah kita lihat at least dari sampel yang kita lihat di lapangan tidak memberikan geokimia yang cukup bagus tapi kalau kita lihat di ini di daerah Maui atau ini adalah jalan dari Manokwari ke arah Bintuni jadi pasti akan melewat ke arah sini setelah Ransiki tapi secara umum jalan ini adalah road cut yang cukup baru sekitar hampir 10 tahunan kalau sekarang tapi daerah sini tercover cukup baik dan ternyata yang kalau berdasarkan peta P3G bahwa daerah ini adalah termasuk dari kemum formasi tetapi ketika kita lihat waktu itu juga teman-teman sebenarnya saya diberi informasi dan dibantu oleh teman-teman BP bahwa ketika melihat di sini ada evidence bahwa ini masihlah sedimentary rock bukanlah kemum formasi yang kita kenal sebagai logren metamorphic rocks akhirnya kita coba melihat yang kita lihat di sana yang kita temukan adalah well-baded sandstone sama claystone fine to core sandstone beberapa kita punya konglomeratik sandstone dari polen kita bisa lihat tipuma tidak lebih muda dari middle jurassic dan tidak lebih tua dari light trisic jadi kita punya secara umum bahwa sekuen yang ada di sini masih berumur light trisic to early jurassic secara umum dari beberapa sedimentary evidence sedimentary structure staking channel yang kita bisa lihat di sini mencirikan daerah sekuen dari sini merupakan fluvial environment kemudian kalau kita lihat sebenarnya ada yang cukup menarik di seksi ini adalah kita mempunyai salah satu ciri atau batas antara jurassic ke triasik jadi kalau kita lihat di bagian atas maaf di bagian sebelah atas section dari sini atau bagian dari upper section dicirikan oleh sandstone yang kalau kita lihat banyak strik atau secara umum carbon strik yang kita lihat di sini sedangkan bagian bawahnya di daerah sini yang A di sini sampai ke arah bawah ini dicirikan oleh red bed sandstone kalau saya kembali ke visor and hermes dulu salah satu penciri atau di Australia sendiri salah satu penciri triasik sandstone adalah red bed sandstone jadi kita bisa lihat dari maaf saya kembali di daerah sini ini adalah salah satu kontak antara red bed sandstone dengan jurassic sand oke secara umum ada beberapa team section tapi saya bukan ahlinya team section tapi secara umum apa yang kita lihat dari sini dari lapangan at least beberapa batuan kalau kita lihat secara petrografi masih menunjukkan beberapa adanya primary porosity dan kalau kita lihat secondary porosity kalau kita lihat dari sini kita bisa lihat berhubungan dengan fracture atau kalau kita lihat di sini kita punya mungkin berhubungan dengan di genesis tapi secara umum kita bisa lihat at least visible porosity yang seperti saya sebelumnya utarakan masih mempunyai nilai average sekitar 10-11% berbeda dengan permian kalau kita lihat di well treasik secara umum at least dari well report yang ada ada beberapa sumur ternyata non-depositional atau eroded di beberapa section tapi kalau kita lihat bagian terestorial dari trisik sendiri cukup unik berbeda dengan apa yang kita lihat sebelumnya di permian bahkan kalau kita lihat transisi sudah bergerak ke arah utara kalau kemudian kalau kita lihat di sini shallow marine kita temukan di daerah southwestnya di beberapa tempat contohnya di mogoy kita punya karbonat shallow marine to marginal beberapa layer sandstone kita bisa lihat di sini kemudian ini dari core lab kamakawala juga kita bisa lihat walaupun di section kamakawala di state bahwa secara umum reservoir quality tidak bagus average porosity sekitar 5 tapi secara umum kita di daerah kamakawala di sini cukup selatan masih beberapa menunjukkan sebagai fluvial environment kalau kita lihat secsion sebenarnya kalau saya di flattening di top early jurassic jadi triassic sendiri ternyata kalau kita lihat di beberapa tempat ada local high contohnya ubah dari bedididip tapi ini adalah nanti subject to be discussed kemudian di CS dan Siganoy jadi kalau kita lihat dari East West ternyata pictures kita untuk melihat triassic sedikit berbeda dengan permian kita ternyata beberapa triassic dikontrol oleh tinggian-tinggian lokal yang berada di umur tersebut oke beberapa section kalau kita lihat yang menunjukkan sumur yang menunjukkan beberapa evidence kalau kita lihat di tarof sendiri itu berkaitan dengan forward anti-clean tetapi abundant tapi yang perlu kita catat di sini di tipu atau di triassic kita mempunyai gas shawl kemudian di daram sendiri kita punya gas kalau kita ke arah baratnya dari Bintuni di daram sendiri kita punya daram selatan secara umum dan menunjukkan adanya gas shawl di triassic interval di Agung kita punya secara umum yang berdekatan dengan daram tapi secara umum kalau kita lihat dari porosity atau maaf dari kandungan sen cukup tebal sen yang kita bisa lihat di sini ada beberapa trisic juga berkorelasi dengan carbonate deposition contohnya kalau kita lihat di sumur tarof di level tersebut bahkan ada yang sudah melakukan coring di interval di interval tipu jadi kalau kita lihat show-show itu cukuplah banyak dari di level triasic ini dan core sendiri kalau kita lihat dari core plug range nya porosity nya tidak terlalu bagus sebenarnya jadi pertanyaan adalah kalau gitu kita akan mencari kemana untuk triasic session ini nah sebelum kita nanti sebelum saya nanti akan menggambarkan gimana penjelasan secara GDI ada satu sebenarnya satu lagi yang kita lihat sebagai potensial reservoir yaitu poli sense sequen kalau di sebelah misol itu sangat terkenal selain dari raja keempat yaitu misol dari raja empat di daerah sekitar pulau daram makanya muncullah daram sandstone kalau kita lihat contohnya di poli sense sequen di daerah bintuni ada beberapa evidence dari kor menunjukkan adanya sand kemudian tetapi kita bisa lihat sangatlah tipis kemudian kita bisa lihat berasosiasi dengan dipwater daram sandstone nah kemungkinan di area sini ada berhubungan dengan distal part dari submarine fan di wiri agar tip 7 kemudian kalau kita lihat ke arah utara ke arah north east to south west dari sini north east to south west jadi kalau kita lihat untuk daram sendiri kita bisa menemukan contohnya di mogoy rohabiba kemudian di ovaweri dan di ubah dari beberapa sequence atau beberapa evidence sand dari daram tersebut hadir di sumur tersebut kemudian dari ada beberapa evidence dari yang kita lihat kemungkinan adalah submarine trap submarine fan kompleks kita temukan di daerah dekat sebelah barat on in south ini ada beberapa evidence yang cukup menarik apakah itu tapi untuk kelanjutannya itu yang harus kita lihat saksama karena kalau kita lihat dari sini masihlah potensial dari stratigraphic trap atau submarine fan kompleks sehingga di akhir penghujung ini saya akan mencoba melihat jadi secara umum kalau saya bisa simpelkan bahwa lead permeant polygography daerah kepala burung di daerah onshore dari data yang sudah kita punya berhubungan dengan teresterial kemudian ke arah southwestnya kalau di sini belum berotasi dari rekonstruksi di sini ke arah barat kalau mungkin kalau lihat dari sini adalah transisional dan pada ini di daerah seram dan yang lain-lain kita punya shell marine deposit ke arah trisik inilah pictures yang coba saya gambarkan jadi di di daerah kalau kita lihat di sini ini ada sumur merakmas kemudian siganoy kemudian ini adalah series dari upadari rohbiba dan forwata dari beberapa sumur kita tidak mempunyai sequen dari trisik tetapi dari lapangan baik itu di dekat di daerah yang tadi kita lihat di dekat Mowi Kompleks kemudian di daerah timur dari Onin kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya ada kemungkinan bahwa triasik polygeografi itu bisa menyebar dari timur ke arah barat mungkin yang saya postulasikan mungkin bisa saja berada di daerah di bawah Klamono atau daerah Ayamaru Kompleks Ayamaru Platform yang kita lihat di posisi saat ini kemudian di berhubungan dengan di beberapa sumur dan outcrop yang ada di kepala burung kita bisa interpretasikan beberapa mungkin berhubungan interpretasi dengan delta lobe kompleks yang ini yang possible delta yang kita bisa temukan develop dari fluvial system di gunung botak atau kita lihat di Mowi ini kemudian di offshore sendiri kita ada beberapa evidence carbonate development in some part bahkan kalau kita lihat di bisol kita bisa lihat area six sandstone kita kenal sebagai bogal limestone di early jurassic kita bisa lihat perkembangan delta dan tide dalbar kemungkinan berkembang di daerah ke arah berau besin kemudian setempat kalau kita lihat ada beberapa evidence bahwa provenance itu kalau dari posisi saat ini kalau kita rotasikan ini kemungkinan dari timur dari posisi saat ini dari kamal kawala atau ISF ke arah Bedididip ataupun ke arah selatannya Bedididip kemudian kalau kita lihat selanjutnya ke middle jurassic marine incursion sudah cukup dominan kemudian kalau kita lihat apa yang kita kenal banyakkan adalah middle jurassic sekuennya kalau kita lihat adalah on-lighting terhadap suatu tinggian di utara saya tidak akan membahas detail apakah itu kemum high atau tidak pada kali ini tapi secara umum kalau kita lihat middle jurassic sudah on-light dan kehadiran middle jurassic ini sebenarnya kalau kita lihat chance apa yang kita lihat di lapangan sendiri sampai sejauh ini saya belum menemukan sekuen dari middle jurassic di outcrop kemudian ketika led jurassic sudah boleh merotasi ke arah posisi saat ini tapi secara umum marine incursion atau secara keseluruhan transgresi terjadi sehingga shallow marine cukup luas kemudian transitional terrestrial menjadi sempit tapi ada beberapa evidence kalau kita lihat di daerah Norton atau ke arah Norton Bintuni kita masih punya chance keberadaan dari lap jurassic ini dari ini kalau kita lihat secara umum dari beberapa sumur yang kita pakai kita bisa melihat untuk umur triasik secara umum net reservoir itu cukup bervariasi yang paling tebal sekitar 50 meter dengan average permeability ada yang mencapai sedikit 50 milidarsi dengan porosity rata-rata sekitar 10% at least itu yang kita lihat dari sumur nah sedangkan kemudian pertanyaannya adalah kalau kita atau the next big the one sekarang billion one billion question adalah kalau kita ingin melihat dari selain existing yang kita lihat dari Bintuni atau Salawati dimanakah daerah yang kemungkinan berprospek saya not di sini maybe karena tapi secara umum kembali ke awal karena kita punya satu dan lain hal ketersediaan data yang di onshore jadi secara umum masih saya belum berani mengkategorikan sebagai medium risk tapi cukup patut untuk kita lihat atau untuk kita eksplor pertama itu adalah di daerah North Bintuni nah di North Bintuni ini play yang kita atau kita ajukan adalah Triassic Sandstone sebagai reservoir kemudian soft stroke seperti sebelumnya yang saya lihat itu adalah fermion ipod formation kemungkinan provial to transition trisic sandstone sealnya adalah dari mudstone within tipuma itu sendiri atau di beberapa tempat sebenarnya kita bisa lihat di atas jurasi kita punya kertasius seal kemudian trapnya beberapa ada kita lihat forward deep anticline tapi masalah utama yang kita lihat adalah charging apakah kita bisa melihat karena sementara ini yang yang di daerah Bintuni adalah dari deeper section atau dari bagian sebelah barat mengguruh Fort Bell apakah main isunya adalah apakah sampai charging ke arah North Bintuni yang kedua mungkin kalau secara umum yang kedua mungkin kalau saya secara umum adalah ke daerah sebelah timur dari atau kita bilang Paleozoic secara umum Paleozoic di Salawati area not necessarily yang harus di daerah onshore tapi secara umum mungkin fokusnya dulu daerah sini adalah lebih fokus ke Kenezwaic sehingga ada beberapa kita overlook untuk bagian dari Mesezoic section di daerah Salawati ini sosroknya kita bisa lihat di sebelah barat dari Kemum High kita punya Permian Aifat kemudian Reservoirnya kita punya Fluvial Trasic kemudian di sebelah selatannya kita mempunyai Early to Middle Jurassic yang on lap ke arah tinggian di utara kemudian sealnya yang kita punya adalah overlying dari Kitasius Upper Kembelangan Mudstone trapnya secara umum similar ke Bintuni trapping style berhubungan dengan 4-way atau secara umum di beberapa tempat kita menemukan adanya 3-way deep pertanyaannya adalah basin yang kita lihat di sini kita less known dibandingkan apa yang kita lihat di Bintuni sekarang adalah chargingnya apakah kita bisa anggap adalah dari bagian salah hati dan other risknya adalah social problem tentunya nah kemudian sedangkan di beberapa tempat secara keseluruhan kalau kita lihat adalah paliosen daram sandstone dari paliosen daram sandstone kemungkinan kita bisa melihat sosroknya itu kemungkinan dari curasi keluar kembangan yang sudah proven di daerah Bintuni ataupun Permian Aifat kemudian untuk reservoir kita lihat berhubungan dengan reporter van kompleks dari daram sandstone dengan seal adalah mudstone internal mudstone di atasnya tetapi secara umum yang masih kita bisa lihat masih more likely hanya berhubungan dengan stratigraphic trap karena belum ada sejauh ini saya belum menemukan adanya structural trap yang cukup signifikan di daerah atau at least di umur ini ini kalau dari ketiga ini adalah yang paling high risk kemungkinan main risknya adalah charging trap integrity dan reservoir quality itu sendiri akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih ini adalah bagian dari memoir SKK memoir pertama SKK sendiri yang berjudul petroleum system of the eastern indonesia region kebetulan Pak Mino saya dan Alven mempunyai kesempatan untuk menuliskan mengenai tektonik dari eastern indonesia khususnya dan beberapa section kalau kita lihat ada di memoir ini jadi bagi yang belum mengakses memoir ini saya teringat teman saya yang hijrah ke Australia Pak Dudung untuk tetap terus Pak Agung Pak Agung Sirli dari SKK yang sedang hijrah ke Australia menitipkan pesan untuk tetap mempromosikan eastern indonesia dan salah satunya adalah mempromosikan dari memoir SKK Mingga sini dari saya sekian terima kasih maaf lebih 13 menit Pak Pak terima kasih Pak Agung yang menarik dan saya pikir ini menjadi topik yang hangat untuk diskusi malam ini ada banyak diskusi dan pertanyaan di grup chatting dengan Igun jadi langsung aja supaya kita bisa terus menjaga keangatan diskusi yang pertama dari Pak Awang silahkan Pak Awang selamat malam Pak Awang ya mudah-mudahan pertanyaannya bukan ke geokimia Pak silahkan Pak Awang kali ini enggak ya Pak terima kasih Kang Igun ini update-nya sama-sama Pak ya selamat malam semua kawan-kawan juga Bang Jol Pak Mino ada tiga pertanyaan pertama tentang tektonik kepala burung terus yang dua tentang elaborasi yang slide terakhir tadi dari Kang Igun yang QR2 itu dari studi Kang Igun ini kelihatannya juga belum bisa menempaskan masalah tektonik kepala burung tadi kan ada beberapa model ya saya ingin menyeroti yang masalah lengguru saya pernah baca beberapa paper baik tentang kepala burung maupun lengguru ada yang bilang kalau originnya lengguru itu karena dua strike slip besar ya di utara Sorongfold dan Tarera yang dulunya sinistral terus bikin pop up ke lengguru tapi kelihatannya itu enggak mungkin terjadi karena Tareranya kan jauh lebih kecil kan dibandingkan apa Sorongfold terus teori yang lain ada yang bilang kalau kepala burungnya dia merupakan mikrokontinen mungkin dia merupakan suturnya atau benturannya tapi tadi beberapa paleografi yang Kang Igun tunjukkan katanya si kepala burung dan badan burung tetap aja bersatu dari sama terus ada teori yang lain kemungkinan dia dari wandamen tadi dari wandamen peninsula atau dari pembukaannya generasi B ke arah ke arah ke arah barat sehingga voltrasbelnya makin ke arah timur makin ketat dibandingkan ke arah bintuninya sebenarnya kan masih banyak problem tidak semua juga setuju kepala burung itu mikrokontinen yang terpisah kemudian dia berbenturan dengan badan burung terus leher burung itu adalah suturnya kan belum tentu setuju semua kemudian juga masalah rotasinya tadi juga ada yang clockwise ada yang anti-clockwise nah menurut Kang Igun gimana nih menghubungkan antara origin lengguru ini dengan status tektoniknya dari kepala burung sendiri itu dulu Kang Igun nanti ada yang dua lagi nanti saya siap terima kasih Pak Wang wah ini pertanyaannya salah satu yang berat Pak tetapi kalau saya mencoba menjawab di 2017 dan 2018 kebetulan Lloyd saya dan beberapa teman dari ANU maaf dari Royal Holloway kita coba melihat apa yang kita fahami di Wanda Mappeninsula jadi strip pertama teman-teman melihat dari sebelah timur ke arah barat kemudian kesempatan kedua saya melihat dari kornya Wandama ke arah sebelah dari timur maaf dari kornya Wandama dari kor Wandama ke arah barat yang menarik di sini Pak Wang sebenarnya ketika kita melintasi di daerah di daerah di Wandama sini kita mencoba ke arah selatan kemudian ke arah sedikit menuju ke arah Nabire sebenarnya banyak metamorphic rocks yang dipetakan di daerah situ tetapi ketika kita lihat dari protolitnya mempunyai secara ini masih impressed Pak jadi kita juga masih menganalisis jadi banyak tipikal atau provenance yang kita lihat di Mississueck section at least di protolit dari Wandama itu mempunyai kemiripan apa yang kita lihat di kepala burung Pak nah memang PR kita sebenarnya salah satunya adalah kita melihat ke sebelah timur Pak karena yang waktu itu kita coba saya Pak Mino khususnya juga ketika kita lihat daerah buka tapi sayangnya dengan sosial isu kita sempat terhenti jadi gak bisa kita lihat sebenarnya ingin saya bandingkan adalah kalau kita melihat secara umum protolit karena di daerah sini memang sudah metamorfic jadi kalau kita lihat at least dari geochemical inorganic inorganic fingerprints atau provenance kalau kita bisa lihat dari Mesozoic section di sini mempunyai kemiripan nah pertanyaannya kalau ini memang semuanya mirip Pak ke arah sini karena di sini juga ada wayland overtrust salah satu pieces yang harus kita jelaskan juga nah sayangnya kita sempat terhenti untuk kewailan harusnya di tahun ini saya kesana tapi karena pandemi dan lain sebagainya sehingga dipospon ke tahun depan semoga Pak tapi kalau kita lihat dari provenance di Mesozoic protolit Mesozoic yang berada di Wondama itu mempunyai kemiripan yang kita lihat di protolit di Kemumhai Pak at least yang kita lihat jadi mungkin evidence kenapa salah satu alasan saya memperlihatkan di JDI itu adalah Kemum atau secara umum berdheids itu masih connect ke Northern Australia hanya memang yang paling sulit adalah letter on story yaitu di Kanozoic apakah dia counterclockwise atau clockwise karena di sini memang memang ada sedikit argumen kalau kita lihat dari seismic sensation di di Cenrawasi Bay kita cirikan kita mempunyai trust-trust yang cukup menarik dari thick skin to thin skin mungkin ada sopang papernya sopang ataupun pubiliar dari lengguru kemudian bergerak ke arah ke Cenrawasi masih dicerikan oleh trust system tetapi kalau kita lihat di Wondama sendiri ternyata apa yang kita lihat sedikit berbeda Pak jadi malahan kalau kita lihat di kornya Wondama kita menemukan ekologi yang berumur 3 milion kemudian kita mempunyai migmatid tapi kalau kita lihat kor ke arah timur derajat metamorfism ini semakin berkurang sampai ke arah offshore dia langsung ke sedimen jadi kita bisa menemukan dari kor baik ke arah barat ataupun ke arah timur itu bergerak dari migmatid kemudian ke jenis kemudian ke medium grade kemudian akhirnya kita menemukan lower grade metamorfism bahkan kalau kita lihat bahkan ada beberapa mesoselik sandstone dia masih sedimentary nah kalau kita lihat dari situ waktu itu memang sedang trend metamorfik kor kompleks jadi waktu itu apakah ini adalah metamorfik kor kompleks yang berumur muda yang sebelumnya kita belum mempicturekan itu bahkan kalau robot lebih berani langsung narik kor kompleks ini sampai ke kemum nah tapi waktu itu memang ada satu orang yang desertasi tentang kemum yang saya masih tunggu papernya sebenarnya di bawah Robert yaitu Max Weib dan ya Max Weib yang ada di daerah kemum tapi secara umum beberapa protolit juga di daerah kemum dari geokronology masih menghasilkan permutriasik peak jadi at least evidence provenance yang kita lihat di kemum di lengguru at least saya tidak bisa berbicara ke arah timur tapi waktu itu saya baru keingat ada dua sampel kebetulan dari field season-nya Pak Mino di Grasberg yang berumur yang berumur Mestros Lake T. Puma sendiri mempunyai kesamaan yang sama tapi sayangnya saya belum cukup yakin kalau hanya dari 2 sampel jadi menjawab pertanyaan Pak Awang kalau untuk clockwise sama kontor clockwise itu cukup enigma karena dari seismic section itu quite the contrary kalau kita lihat dari Wandama pertanyaannya apakah Wandama itu hanya Wandama sendiri Pak makanya pertanyaannya kalau kita lihat dari sini adalah ingin kita lihat apakah ini kelanjutannya ke arah Wayland kemudian kalau pertanyaan sebenarnya kalau Tarara Aiduna salah-salah satu penganut bahwa Tarara Aiduna itu bisa kita identify dari seismik dan ada beberapa dari surface secara umum morfological dan beberapa section yang ada di selatannya Lengguru bahwa Tarara Aiduna itu masih sedikit ke arah timur kemudian Sorong Vault sendiri kita punya lihat di utara jadi secara umum saya tidak bisa langsung fix adalah itu tetapi ketika kita melihat rekonstruksi dari kepala burung sendiri kita tidak bisa sepenuhnya mendisregard atau menghilangkan Tarara itu sendiri karena secara kinematikli ini akan sangat erat kaitannya terkhususnya adalah kepembukaan arutraf di sebelah selatannya jadi walaupun memang tidak bisa kita langsung straight to the point untuk Lengguru ke kepala burung tetapi si Tarara Aiduna sendiri atau Tarara Aiduna sendiri yang is-west ini erat kaitannya dengan opening arutraf yang sangatlah mudah itu secara umum mungkin semoga sedikit menjawab Pak Awang tapi saya berkeyakinan bahwa memang kepala burung masih bagian dari Northern Australia tetapi secara posisi itu dia saya sempat sama John Decker mungkin Pak Awang sempat masih mengenal John Decker jadi John Decker sendiri bahkan menganalogikan apa yang dipunyai di Jurassic Sand pintunya atau at least surrounding itu berkorelasi dengan apa yang dilihat di masalah apa Jurassic Sand sehingga beliau malahan menaruh kepala burung itu jauh ke arah selatan posisinya kemudian dia translasi ke arah utara tetapi dari evidence ternyata ada Sebastian Zimmerman secara umum yang melihat Timor Tanimbar sama Aru bukan mendukung tapi tidak mempunyai atau tidak memberikan evidence yang cukup meyakinkan bahwa kepala burung itu jauh ke selatan ada mungkin sedikit perbedaan dari posisi saat ini tetapi tidak sejauh selatan itu dan tidak sejauh utara itu sehingga yang perlu kita note disini memang melihat kemenerusan dari Wondama ini kemudian kita lihat protolit-protolit yang berumur Permotrias dan Jurassic apakah kita bisa lihat sampai ke arah Wondama seperti itu mungkin Pak Awang ya Pak Igun makasih yang pertanyaan kedua tentang ini tentang yang semai ini ya ya betul Pak itu dulu menarik sekali sehingga kan banyak company rebutan gitu ya terus sudah banyak semua di bor terutama oleh Murphy yang sampai ke Triassic juga ada saya pikir banyak yang tight jadi problem itu kan sebenarnya bukan masalah keberadaan pasir tapi dia memang very tight sama sebagian termetamufkan tadi ada section yang menarik dari Kang Igun itu yang menaruh serai serai di bagian misal onin rids saya dulu sempat evaluasi juga problem yang lain yang tentang semai itu adalah masalah ini masalah dulu dia sempat tenggelam-dalam sehingga reservoirnya sangat tight baru terangkat terangkat kemudian di periode pengangkatan misal onin jadi sekarang kita mendapatkan seperti anti-clean yang gede yang besar sehingga menarik karena waktu itu oleh beberapa company pernah dibandingkan dengan dengan abadi di section ini memang itu lebih besar dari abadi si lengkuas itu ya kalau gak salah bukan lengkuas andalan tidak andalan jadi problemnya kelihatannya disini itu disamping masalah very tight karena mungkin dulu penatan gelam dalam sekali baru keangkat di belakangan mungkin di neogen pada saat misal onin jadi masalah light structure juga ada karena too deep dulunya kemudian dia keangkat di belakangan sehingga light structure nah itu kan masalahnya jadi susah sementara reservoir tight terus dia juga merupakan trap yang terakhir terbentuk itu yang harus di address juga sekarang ini kan baru tinggal semai tiga kalau gak salah yang belum dilakukan pengeburan semai tiga aja jadi waktu itu problemnya coba aja yang semai tiga itu mengalami hal yang sama gak dengan semai-semai yang sudah dibuor tenggelam baru keangkat itu komentar saja Kang Igun nah yang nomor terakhir yang Salawati saya pernah bekerja di Salawati juga 4 tahun jadi geologisnya memang kegiatannya emang gak terlalu banyak bukan gak terlalu banyak memang gak banyak untuk mencari yang tapi belakangan operator disana pengen mencari itu nah kebetulan Kang Igun kan menampilkan itu tadi saya ngikutin di peta pale geografinya yang geresik pertama ya di middle geresiknya kayaknya sempat non-deposition deh Kang Igun betul Pak jadi maaf kecuali kalau yang di early dan late ya kayaknya agak sempat terrestrial atau agak sempat transisi mungkin bisa berkembang disitu tapi yang ekivalennya Roby Basenstun yang dibintu ini kayaknya ini pas non-deposition ya di Salawati ya kayak betul Pak jadi sebenarnya kalau di late jurasik ini sebenarnya kalau sebenarnya kurang pas ya kalau saya membuat ini sebagai garis tegas Pak sejujurnya Pak sebenarnya sebenarnya tapi ada evidence yang harus kita note bahwa ada beberapa window yang kita lihat di jalur kalau kita lihat ini posisi sebagai sorong vault saat ini gitu Pak jadi di beberapa sorong vault itu kalau kita lihat ada kalau di P3G adalah sebagai sorong vault undifferentiated rocks dalam isinya disitu ada sangatlah bermacam beragam Pak disitu ada sandstone ada claystone ada bahkan ada bilang karbonat nah pertanyaannya adalah kalau dia waktu itu memang sebenarnya sempat kita bekerja sama dengan Pertamina tetapi di saat di kesempatan ini saya belum sempat meminta izin ke Pertamina jadi saya tidak secara umum belum berani menampilkan menampilkan hasil penelitian Pertamina karena itu haknya Pertamina Pak tapi secara umum waktu itu adalah isunya adalah kalau kita punya sorong vault di sini kalau sorong vault itu adalah deep seated bahkan menembus dari Mesozoic sampai ke permukaan kita coba cek apakah dating yang ada di sorong vault zone itu dari sandstone apakah ada yang berumur jurasik Pak kalau misalnya memang ada berumur jurasik berarti ada evidence di bawah permukaan yang kita lihat merah ini ya sebenarnya ada jurasik cuman sayangnya seismiknya tidak ada kemudian well yang menembus led jurasik atau bahkan jurasik kita tidak punya itu lain atau sebenarnya saya tidak bisa Pak menampilkan paleobiografi post-death dari yang ini gitu Pak karena itu terjadi satu lain hal tetapi saya coba kasih hin disini Pak disini kan kalau saya lihat disini ada garis panah ya apa maksudnya garis panah jadi kalau kita lihat disini masih kemungkinan di daerah sini Pak kalau kita dengan data ada seismik yang paling baru di daerah sini atau kita lihat secara umum evidence-nya kemungkinan besar kita bisa melihat bahwa led jurasik itu di kedalaman posisi saat ini masih bisa karena di beberapa kalau saya tidak salah juga Pak Awang pernah melihat ada teori bahwa disini mesozoic section itu sampai ke klamono tapi di waktu dulunya ketika mesozoic dia berada tinggian tapi ketika ke mesozoic dia kembali menjadi mendalam gitu Pak karena evidence itu sebenarnya yang kita lihat salah satu note adalah untuk onshore tentu saja challenge kita adalah availability data di daerah sini tetapi yang ingin saya notice ini itu masih terbuka kemungkinan bahwa led jurasik yang kita lihat kemungkinan terasterial atau secara umum itu masih bisa berkembang ke arah utara Pak Pak Igun bisa ke slide yang sebelumnya tadi saya lihat yang 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 tadi banyak itu yang beberapa yang narunturan ini kayak ini perkembangannya seperti itu ya saya pernah diskusi juga dengan Pertamina kan memang mereka juga yang di West Kalamono ya Is Kalamono mungkin Pak Kalamono ya dari segi geokiminya menarik karena oil Kalamono ada juga yang nggak punya pensiri tersier gitu jadi kemungkinan memang ada di jalur panah yang tadi Kak Igun gambarkan betul Pak semoga disini juga ada SM yang Papua Pak kalau nggak salah disini ada Pak Indra Yuliandri jadi kalau itu silahkan aja tanyakan langsung Pak karena mungkin saya mau nanya habis ini baik siap terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak kita lanjutkan benar langsung yang kedua berarti langsung Bang Indra Yuliandri silahkan terima kasih Bang Jul Bang Jul saya langsung aja udah malam ini soalnya selamat malam siap siap Pak Indra Pak jadi kalau kita lihat di Salawati Besin terutama di bagian timur apa memungkinkan kita punya soft stroke yang sudah mature yang bisa charging untuk play per share di Salawati Besin karena kalau kita lihat memang untuk di bagian barat kita punya juga yang tebal tetapi kan secara depth itu sangat dalam ya jadi kalau kita secara kualiti reseptor itu udah pasti udah jelek sekali sedangkan di bagian timur dari Salawati kita punya yang lebih dangkal dan harapan kita kita punya reserver yang cukup bagus untuk play per share tetapi permasalahannya soft stroke tadi bagaimana kita lihat dari graffiti pun tidak ada yang kelihatan ini ya dalaman-dalaman seperti Bintuni Besin ataupun di Salawati Besin di bagian timur memungkinkan gak Kang Igun untuk soft stroke yang sudah mature dan bisa charging ke play per share karena kalau kita ngarepin dari kelas safet kan sudah tersingkap yang di bagian timur betul Pak makasih Kang Igun sama-sama Pak Indra betul Pak jadi kalau saya jawab kalau jawaban sebagai eksplorasyonis dulu nih Pak itu memungkinkan Pak jadi tetapi kalau kita lihat kita coba frugal coba kita lihat lebih hati-hati sebenarnya kalau misalnya kita lihat ternyata kita punya evidence mungkin Pak Indra juga mengikuti yang sebelumnya jadi kita punya evidence bahwa kita mempunyai early to middle Jurassic sequence di sesar-sorong kemudian di daerah sebelah timur di sini maaf kalau saya lihat Permian oh maaf ternyata Permian yang di sini aja kalau kita lihat di Permian di evidence kalau kita lihat di Permian di daerah sebelah barat Kemum Hai saat ini kita menemukan adanya Aifat yang cukup tebal at least di permukaan kita punya 30 meter shell thickness yang kita bisa lihat tadi fotonya di lapangan nah pertanyaan apakah ini cukup widespread ke arah di bawah Kelamono maybe Pak kalau kita lihat mungkin beberapa section juga kalau saya not mungkin Pak Indra juga sudah melihat di Isklamasosa Pak jadi ada beberapa sayangnya memang disitu masih gantung Pak ternyata Isklamasosa tidak sampai ke arah timur tetapi kalau kita ingin tapi yang satu lain hal lagi yang ingin saya note saya bukan orang geofisik sebenarnya jadi bisa ditanyakan ke teman-teman di geofisik secara umum yang ingin saya note adalah ketika kita lihat mungkin dari ini hanyalah umum grafiti anomali tapi ingin saya note disini adalah ketika kita melihat adanya apakah ada pola low anomali di daerah Salawati atau Klabono kenapa disini cukup berbeda dengan yang ada di south di Bintuni sebenarnya ada satu yang harus kita pertimbangkan atau kita concern bahwa bisa saja yang kita lihat disini adalah sebagai false positif Pak Indra maksud saya adalah karena kita mempunyai kontras yang cukup tinggi antara di utara dari Sorongfort yaitu kita punya Tamrao Group kemudian kita punya Oceanic Affinity kemudian kita punya Moon Volcanic kemudian kita punya Jurassic dari Jurassic Oceanic Rocks yang ada di utara kalau di Visser & HMS dibilang adalah Northern Province yang berasosiasi dengan Oceanic Rocks Oceanic Grass kemudian secara densitas pun kalau kita lihat perbedaannya cukup tinggi antara utara dan di selatan Sorong nah yang saya memang yang saya perlukan atau yang kita perlu perhatikan adalah kita harus mencari salah satu metode yang bisa melihat antara kontras ini antara sedimen dengan kontinen Oceanic Grass di utara sehingga kita bisa memfilter apakah yang kita lihat secara umum disini saya bisa zoom maaf kalau saya zoom disini jadi kalau kita lihat disini bentukan-bentukan yang kita lihat ini yang saya khawatirkan adalah sebenarnya ini ikut tertarik karena adanya kontras yang cukup tinggi di utara padahkan kalau kita lihat kontras tinggi di utara sebenarnya ini seolah-olah seperti punya dalaman tapi ternyata sebenarnya kalau kita lihat ini adalah sekuen sedimentary sekuen yang dikelilingi oleh igneous oceanic affinity kalau kita lihat di sekitarnya bahkan kalau kita lihat ke arah selatan bahkan kita mempunyai periodotit yang cukup tebal atau periodotit yang cukup widespread nah pertanyaan berikutnya adalah kalau begitu mungkin pertanyaan yang cukup unik atau cukup menarik adalah pertanyaan berikut ke teman-teman geofisik ada gak metode yang cukup akurat atau yang cukup mampu selain seismik dengan mempertimbangkan bahwa kita punya dua kontras yang berbeda nah memang ada beberapa waktu itu apakah FTG voltensor gradiometri secara umum bisa men-solve di daerah ini sebelum ada bukannya saya jualan Pak ya tapi secara umum at least untuk meminimalkan rasio tentu saja pada akhirnya kalau memang cukup menarik kita akan membor sebelum membor kita akan ada seismik tetapi dengan kondisi seperti ini mungkin cara-cara tertentu yang bisa mengeliminasi atau men-tackle problem ini menurut saya itu perlu untuk diperhatikan Pak karena kalau kita lihat ada beberapa seksion kalau saya lihat atau beberapa data disini ternyata ketika kita sudah memperhitungkan dua kontras ini lebih cukup menjadi jelas gambarannya disini bahwa ternyata disini ada kemungkinan sebagai basional area tetapi kalau dari grafiti kita tidak bisa memperhitungkan berapa tebal sedimen atau apakah itu umur mesozoik atau bukan Pak dan satu lagi adalah kita punya problem di daerah sini karena tutupan atau coverage yang cukup tebal dari karbonat Pak karbonat disini adalah kais pertanyaannya adalah kalaupun nanti seismik adalah pertanyaannya kita harus men-tackle jadi kalau boleh saran sebenarnya saya dua untuk melihat lebih jelas disini satu mungkin metode untuk memperhitungkan dua kontras litologi yang berbeda yang satu lagi adalah salah satu alat bukan tool tapi approach kita untuk apakah kita bisa menghilangkan dulu efek dari karbonat kemudian kita bisa melihat di dalamnya seperti apa mungkin ada beberapa diskusi sebenarnya waktu itu apakah MT atau magnetotelorik itu bisa men-solve atau at least men-tackle dengan problem karbonat yang cukup luas di daerah sini tapi jawaban saya apakah mungkin mungkin saja terjadi karena di sebelah timur sendiri kita punya diping dari AIFAT itu ke arah southwest Pak jadi pada dasarnya kalau itu adalah terrestri atau itu bagian dari suatu pengendapan pertanyaannya apa yang kita lihat di sebelah sini ya secara classical view dari deep itu harusnya masih mendalam ke arah southwest ini yang kita agak sulit adalah melihat bawah permukaan seberapa dalam dan seberapa luas mungkin itu Pak Indra semoga menjawab pertanyaannya Pak siap terima kasih terima kasih terima kasih Bang Indra kita lanjutkan Pak Edison Sirots silahkan Pak Edison disampaikan langsung terima kasih Kang Igun siapa tadi kalau melihat apa namanya new reservoir target itu seperti itu sudah banyakan proven ya cuman targetnya aja yang dia berubah tidak hanya meluluk dimana di daerah Buntuni posibilitasnya di daerah Kemum itu ada kemudian kalau itu sosrofi sendiri masih dengan tipuma Aiva dan apa namanya Aiva itu apakah ada sosrofi lain yang mungkin macam jazz formation terima kasih terima kasih Pak saya mencoba menjawab Pak jadi kalau kita lihat disini betul Pak kalau untuk reservoir sebenarnya untuk reservoir di daerah Triasik atau Jurassic sebenarnya sudah saya tadi singgung umumnya memang di daerah offshore sudah beberapa target sudah dibawar tetapi yang mungkin sebagai potensial yang ada disini adalah apakah keberadaan atau kemenerusan dari reservoir tersebut bisa sampai onshore pertanyaan itu adalah kemungkinan ada beberapa evidence bahwa kita bisa menemukan reservoir target itu di sekitar onshore Pak tadi dengan limitasi yang kita punya juga dengan apa yang sudah diutarakan Pak Awang dan Pak Indra kalau untuk sosrofi secara umum memang sejauh ini kalau kita lihat untuk jas sendiri atau di kretasius secara umum ada beberapa kesulitan yang kita hadapi sebenarnya karena kalau kita lihat di arah maaf sedikit saya kembali atau enggak di sini Pak di sebelah timur setelah permian ini kita mempunyai sedimentary cover maaf dari New Guinea Limestone kemudian kalau ke arah selatan beberapa sudah kretasius sayangnya di daerah Lengguru Foldbelt sudah terlipat cukup kuat Pak tapi memang ada beberapa kandidat di kretasius kalau boleh saya bilang adalah sebagai potensial sosrok tetapi deformasi yang ada di sini yang sebenarnya saya belum cukup yakin untuk melihat karena dari geochemical analisis yang beberapa kita lihat dari kretasius yang ada di Lengguru itu tidak terlalu bagus Pak apakah itu adalah terkait dengan memang adanya deformasi secara umum yang kuat di Lengguru tetapi kalau di sebelah barat saya bisa lihat di daerah misol sebenarnya yang berumur atau ekivalen dengan jas adalah Pavanlaf sayangnya di Pavanlaf secara umum kita juga saya kemudian teman-teman juga di sini sudah melihat bahwa Pavanlaf secara thickness itu cukup tebal tapi secara TOC itu tidak terlalu bagus Pak sehingga yang di sini kalau di misol jadi kemungkinan sebenarnya kalau kita lihat justru lebih ke arah kalaupun kretasius adalah lebih ke arah body mungkin karena di body ini yang kita lihat ekivalen dengan jas kretasius di sini kita punya pinia mudstone kemudian kalau ke arah jurasiknya kita punya kopai nah kalau ke arah timur mungkin sedikit berbeda Pak tapi kalau di daerah kepala burung secara umum sosrok masih berhubungan dengan jurasik kopai di sini yang dianggap proven kemudian kita punya IFAT formasi atau bagian dari IFAM IFAM group di sini Pak untuk at least untuk mesozoic to parezoic section Pak itu mungkin Pak kontrolnya tetap ya Kang Igun ya betul Pak kita memerlukan updating GDI map yang lebih namanya batas-batas yang dari kemurus perhemian dengan updating dengan akan merupakan suatu new target begitu Kang Igun ya betul Pak jadi kalau untuk keberadaan di level umurnya sebenarnya kita sudah maksudnya sebelumnya sumur-sumur sudah memperkirakan sejauh sana teman pertanyaannya adalah apakah kita bisa lihat ke arah utaranya Pak kemudian kita lihat di Klamonos ya Pak terima kasih Pak sama-sama Pak terima kasih Pak Edison kita lanjutkan kepada Pak Andreas Yuvianto silahkan Pak Andreas selamat menikmati simpel sebenarnya jadi kalau di Middle East selain punya Riklesford dia juga punya regional serupa A maaf terputus-putus sorry gimana Pak bisa diulang lagi Pak halo ya agak sedikit terputus tapi lebih jelas dari yang sebelumnya Pak jadi kalau misalnya di Middle East itu original selnya itu jelas ikan hidrat tapi begitu masuk ke Australia saya terima kasih ada ada tiga tapi saya di sini itu silnya yang mana saya di setelah di Papua sendiri ternyata ada di formasi-formasi terakhir itu ternyata ada sekuensi yang berkembang untuk lebih cepatnya itu formasi mana saja yang bisa dijadikan sil untuk di daerah Papua sendiri oke terima kasih Pak oke mungkin kalau saya agak sedikit tidak tadi ada beberapa yang keputus mungkin langsung koreksi aja Pak jadi kalau terkait dengan sil sebenarnya secara umum untuk intra-formational sil sendiri khususnya di Jurassic kita punya Jurassic to Cretaceous yang berhubungan dengan sil itu bisa berhubungan dengan pinyamardstone itu sendiri kalau kita lihat kalau misalnya play kita ketipuma di Copay sendiri itu bisa berfungsi sebagai sil di beberapa tempat kemudian kalau kita lihat tapi secara umum sebenarnya bagian dari atas atau bagian dari earlier stage dari Paleocent atau New Guinea Lampstone sebenarnya beberapa dicirikan oleh thick shell yang kita lihat contohnya misalnya di jazz atau di Waripi jadi secara umum sebenarnya bagian bawah dari Waripi sendiri walaupun dominated by karbonat di atasnya tapi sebenarnya bagian di bawah Waripi itu cukup tebal jadi kalau kita kita lihat di misal ke arah Salawati Bintuni Imskin dan Faumai di bagian earlier stage dari ininya atau ke arah di Paleocent ke arah sininya itu berfungsi sebagai sil regional Pak kalau misalnya kita bisa lihat dari statik grafikal Pak seperti itu itu at least yang saya fahami dan di beberapa tempat memang ada unconformity yang kita lihat sebagai sil antara di beberapa tempat antara jurasik ke bagian atas dari di bagian bawah dari Kenoswek Pak apakah itu cukup menjawab Pak atau Halo Pak Andres Halo Pak Saya Pak Rupi dan Salamai itu di Gunungan Tengah itu jadinya land kalau di ini jadinya kita ketemunya itu gloomid dan insonable betul Pak jadi betul Pak nah itu Pak jadi sebenarnya kalau kita lihat Fisher and Hermes di awal atau beberapa peneliti NNGPM ya dulu New Guinea Maskapi itu sebenarnya ketika melihat atau menaruh nama sebagai Faumai sebenarnya adalah sebagai litologi type atau secara umum adalah stereotype dari dolomite untuk Faumai tetapi kalau kita lihat time equivalence di beberapa tempat memang Faumai tersebut di time itu changing fasies menjadi shelly fasies sama halnya dengan waripi jadi kalau kita lihat ke arah onshore kemudian ke arah tinggian di daerah kemung Faumai dan waripi kadang kita secara umum saya tidak bisa bedakan antara Faumai dan waripi karena sama-sama karbonat di lapangan secara umum Pak tapi yang kita bisa lihat ketika kita umur kalau misalnya kita percaya bahwa Faumai itu berkorelasi dengan koronostrat sebagai eosan kemudian waripi itu sebagai paleosan sebenarnya kita bisa bedakan tapi kalau kita lihat ke arah offshore bahkan di daerah misol dan sekitarnya bahwa di time paleosan sendiri ada beberapa berkembang sebagai sandstone dan ke arah ke arah di sebelah antara salawati kemudian di tengah-tengah antara salawati dan misol island itu malah berkembang menjadi shell yang sering dipusingkan adalah ini adalah shell waripi ini adalah limestone waripi padahal di satu sisi kalau kita mau kembalikan sebenarnya Faumai itu adalah penamaan lithostratigrafi yang berhubungan dengan dolomite secara umum karbonat kemudian sirgah itu kadang diasosiasikan dengan sandstone oligosen sandstone dan kais adalah maesan revolvasies tetapi memang tidak kita pungkiri ke arah luar dari daerah sekitarnya memang GDI yang bisa membantu kita perubahan fasies change ini dengan tentu saja kalau saya boleh memilih adalah kita akan mencoba melihat secara umur di umur tersebut di time tersebut kalau kita lihat changing fasies apakah di sinward atau landward ke arah yang kita tuju jadi memang beberapa tempat di onshore walipi kita punya fasies sebagai karbonat sehingga sebenarnya dari dari lettuce mesozoic ke kenozoic sebenarnya posisi dari kepala burung itu tidak terlalu jauh berbeda makanya hanya lihat per posisi seperti itu karena kita bisa lihat changing fasiesnya ke utara lebih landward ke arah selatan lebih lebih basinward seperti itu Pak walaupun di beberapa tempat memang ada anomali sama-sama Pak Andreas terima kasih Pak Andreas kita lanjutkan dari Pak Sukahar silakan Pak Sukahar terima kasih bisa dengar Kang Igun terdengar jelas sangat jelas siap turnuhun Kang Igun presentasinya ini tadi kan Kang Igun bilang ada formasi kemum sama kemum hike memang menarik di sana kemum itu kan di hampir 3000 meter ketinggiannya kemudian di sana ada danau anggi kan ya ada lapisan kuartel juga di sana ada formasi yang menerangkan update ini Kang Igun untuk model tektonik itu kan ya tadi kan udah dijelasin kira-kira Kang Igun memperhatikan data paleomagnet nggak atau teman-teman Kang Igun melakukan paleomagnet misalnya di kemum tiren atau kemum formasi itu sehingga bisa diketahui apa rotasinya sejarahnya kayak gitu paleolatitudenya itu itu Kang itu betul pertanyaan dijawab dulu atau langsung aja Kang Igun mau gue terserah satu paleomagnetik yang mungkin itu saya belum melihat ada model kedua ini Kang Igun yang di Gunung Botak itu ya itu kan Kang Igun bilang itu di Deltaik ya tadi itu kalau nggak salah saya lupa itu fluvial diinterpretasikan di Puma ya secara time ya nanti saya coba jawab itu ada hasil jirkonnya nggak Kang Igun ya ada itu kan tadi Kang Igun batas antara ke arah utaranya itu kan itu lebih tua ya itu ya berarti kan yang di pinjakan ke arah southwest ya itu kalau nggak salah betul utara kan lebih tua kemudian kan di balik Gunung Botak itu ada komplek mawi itu kan low grade morpik ya gini Kang Igun kira-kira Kang Igun di sana ketemu kontak nggak kontak strukturnya gimana antara Gunung Botak dengan mawi itu kemudian kalau itu bisa dijadikan keyword apa ya kalau di di Danau Anggi itu ke selatan kan susah tuh aksesnya Kang Igun ya kira-kira kemung yang low grade dengan tipu mawi itu kan susah kira-kira apakah mungkin nggak itu sama antara di selatan Danau Anggi dengan yang di komplek mawi itu oke siap kedua Kang Igun gini Kang tadi kan Kang Igun juga gambar Tasman Line itu ya ya itu Kang Igun berdasar Orogenic Bell yang dengan Australia juga ya Orogenic Danit kayak gitu ya betul itu aja Kang Igun cuman tiga lah siap-siap oke tiga tapi memeras otak saya harus siap-siap oke untuk pertama paleomagnetik jadi saya bisa menjelaskan jadi secara umum kalau dari teman-teman saya di Royal Holloway kita belum sampai sampai ke paleomagnetik tapi saya hanya info saja ada beberapa yang sudah pernah melakukan paleomagnetik tapi saya masih terikat sama si E Pak jadi jadi ada di ada di daerah Bintuni itu ada memang ada melihat dari maaf sebentar 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 ada yang terbangun jadi kalau kita lihat disini ada di 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 daerah Bintuni itu yang sudah melihat dari paleomagnetik tapi saya gak mau further into details tapi secara umum kita sudah mencoba untuk melihat paleolatitude di umur Mesozoic dan Triasic at least kita bisa sudah terkonfirmasi atau sudah tertide oleh paleomagnetik itu tapi selebihnya itu yang kita less informasi karena belum ada yang kecuali kalau ke arah kecuali kalau ke arah Australia di daerah sini ini banyak yang punya paleomagnetik baik dari Cretaceous ataupun dari Curasic kemudian kalau ke arah utara kita melihat di Caroline Sea Plate sama di Philippine Sea Plate sebelah baratnya itu ada beberapa dari paleomagnetik itu yang dipakai salah satunya untuk rekonstruksi dari Robert jadi rekonstruksi dari Robert terkonfine di selatan di daerah Banda itu dan di utara tapi selebihnya di daerah tengah memang intinya adalah bagian dari dua hal yang tadi kita lihat tapi ada paleoma satu satu-satunya mungkin kalau saya bisa lihat saya bisa bilang di di daerah sekitar Bintuni data paleoma itu yang pertama yang kedua itu di sekitar berapa apakah lebih dari 15 titun selatan atau sekitar 20 atau gimana untuk di umur mana nih yang tadi yang di Bintuni itu di umur mesojoiknya jadi untuk di mesojoik itu jauh di bawah 40 degeri south oh di bawah 40 ya jadi masih jauh di selatan itu sesuai apa yang apa yang diasumsikan atau diprediksikan sebenarnya sama Robert tetapi detailnya detailnya itu jauh lebih detail kalau saya boleh bilang tapi mungkin memang dua hal yang saya belum dapat izin disini dari teman PFP dan yang kedua dari teman BP secara umum itu masih terkait sama si kemudian yang kedua adalah Gunung Botak kan gitu ya jadi jadi dari Gunung Botak sendiri di utara dari Gunung Botak apa yang terjadi di Mawi nah sebenarnya kalau kita lihat ke arah sini ada yang cukup salah satu yang cukup menarik sebenarnya itu berkaitan tidak terlalu berkaitan erat tapi di daerah sini kita punya Botubara yang sudah antrasit secara umum karena sudah mengalami metamorfism kalau kita lihat dari korelasinya mungkin saja itu bagian bawah dari Triasik tetapi saya tidak bisa memastikan apakah itu Permian protolitnya atau tidak itu yang pertama yang kedua ke arah selatannya atau ke arah bagian dari muda dari Jurassic ini memang kita menemukan Cretaceous kemudian kita mempunyai Imskin nah kalau kontak sendiri tidak ada kontak langsung antara Permian yang kita bisa amati di Mawi ini terhadap Triasik tapi dari appearance sebenarnya kalau kita lihat antara Triasik terhadap Permian itu masih mempunyai korelasi atau mempunyai strike dan deep yang mirip walaupun kita tidak punya kontak langsung tapi yang menariknya di sini adalah Permian di sana mengisi lembahan di antara dua bukit yang merupakan low-grade metamorfik rock itu yang cukup menarik jadi low-grade metamorfik rock itu sebenarnya apakah memang tapi di satu sisi saya juga belum bisa memastikan apakah itu Triasik atau bagian dari Permian tapi seolah-olah dia mengisi antara dua mengisi satu lembahan yang atau barang tersebut diapit oleh dua tinggian dua bukit yang berumur kemungkinan protolitnya jauh lebih muda jauh lebih muda sorry jauh lebih tua protolitnya tetapi metamorfismnya itu tadi kembali ke pertanyaan Pak Awang apakah itu memang bagian dari kelanjutan Wanda Ma karena kita belum tahu apakah kemum itu forever high atau ada indikasi tapi secara umum dari hasil apa namanya MaxWeb yang sempat saya review sebentar kita lihat di daerah kemum jadi ada evidence history bahwa kemum itu di umur kenozoik ekshumasi tapi berapa rate ekshumasinya itu yang further issue atau secara umum harusnya sudah ada sebenarnya cuman mereka belum menerbitkan paper saja kemudian apakah ada zirkon di daerah bumu potak ada di daerah sebelah timur dari gunung bumu potak sebenarnya bagian bawah dari sini itu ada mungkin kalau teman-teman di black gold dulu atau sempat setelah black gold itu kalau tidak salah adalah naiko sorry ya teman-teman naiko dan black gold di daerah sana John Decker itu sempat melakukan sampling dan waktu itu kita di Royal Holloway melakukan analisis zirkonnya yang saya bisa berikan informasinya adalah bahwa di Triassic itu mempunyai kesamaan fingerprint apa yang saya lihat di Titi Puma di sebelah selatan dari Kemumai jadi kalau saya kembali ke sini jadi kalau kita lihat otopografi jadi kalau saya agak sedikit perbesar jadi apa yang saya lihat di sini di Segit Mawi kemudian apa yang saya temukan di daerah sini ini waktu itu ada namanya Bukit Maut disebutnya di selatannya Anggigigi kita nembus Bukit ke arah sana sekitar setengah hari pakai mobil sampai ke sana tapi stop sampai situ kemudian daerah Testega Iroon Meba di daerah sana dari Testega sini kita menemukan kelurusan yang sama dan barangnya yang sama jadi semua dengan Mawi jadi dengan Gunung Botak dengan Gunung Botak dengan Testega kemudian ke arah baratnya ke arah sini kemudian di sini ada Aifat yang lebih tuanya kemudian muncul itu kesamaan yang sama Zircon Finger Free nya sama kita punya Permotriacic Fixed Zircon kemudian dari kebetulan pollen-nya pun kalau kita lihat di daerah sini yang memberikan umur Late Trisic to Early Jurassic jadi not younger than Early Jurassic not older than Triassic jadi kita bisa anggap Permotrias sorry Trias lah latest Trias to Early Jurassic di daerah sini itu at least yang kita tahu yang ketiga apa ya kalau boleh diulang saya lupa jadi Muntan Kang Igun jadi tadi kenal jadi itu alasannya Kang Igun bilang itu Gunung Botak itu bagian dari Tipuma gitu ya betul ya jadi dari 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 Zircon sendiri kemudian dari Pallinology at least yang kita punya di daerah situ yang ketiga yang tadi yang gambar ada rekonstruksi itu kan ada Tasman Line itu itu menghubungkan dengan Orogenic Bell yang di Eastern Australia dengan Bowen Basin kayak gitu di North Queensland seperti itu ya kayaknya atau betul sebenarnya gini kalau saya kembali agak maaf mungkin biar maksudnya tidak maksud untuk bertambah panjang tapi Tasman Line sendiri ada dua view di Australia geophysical view dan geological view tapi geophysical sama geological kalau geophysical berdasarkan apa yang mereka lihat dari graffiti dan teman-temannya di daerah Eastern Australia walaupun sedikit bergeser tidak terlalu jauh bergeser tetapi kesamaan antara geological sama geophysical view di daerah Australia sama-sama membedakan bahwa sebelah timur dari Tasman Line di sini itu adalah Panerozoic Basin sedangkan di sebelah barat kita Proterozoic province jadi secara umum tidak kita temukan lagi Panerozoic Basin yang ada di daerah baratnya kemudian ketika kita lihat memang kalau kita lihat di sini di sini di sini kita punya coin inlayer dan teman-temannya di sini sebenarnya kalau saya lihat inilah jadi kalau kita lihat di sini di background maaf ini tidak terlalu jelas tapi kalau kita lihat background di sini kita punya Tasman Line di sini kita punya Norton Creighton Australian bahkan beberapa mungkin Amborip ketika di Borsumor setelah Kenozoic Section yang mereka dapatkan malah Proterozoic karena beberapa ada dulu dianggapnya ada jurasik tapi ternyata jurasiknya sendiri di daerah sini masih on lab bahkan on labnya hanya ke arah Arafura dan beberapa di sini masih yang metamorfik rock secara umum walaupun ada beberapa dibilang metasedimen tapi buat saya sih mau metamorf atau mau sedimen tapi seterum jadi buat saya itu adalah metamorfik nah sehingga ketika kita lihat ini kalau saya tarik garis ini sebagai pembatas antara panerozoic dan proterozoic sehingga saya menggambarkan bahwa Tasman Line ini kebetulan Crowhurst juga mempunyai evidence di sini punya evidence dari zirkon sendiri kemudian ke arah barat nah ada satu sampel juga di sini sebenarnya yang cukup krusial sebenarnya itu temannya Pak Mino di sana namanya Douse McMahon dari zirkon vision track Douse McMahon menemukan dari sampel yang dia punya di Grasberg dia mempunyai relik zirkon yang berumur 1.4 to 1.6 1.4 sampai 1.6 bilinir jadi berarti kan secara umum kalau dia adalah involving kalau dia adalah di sini kan Pak Mino sendiri bilang bahwa Grasberg itu berhubungan dengan deep-seated strike slip kemudian sehingga kita mempunyai mysen intrusion di daerah sini nah beberapa dari sampel zirkonnya dari Douse and McMahon menceritakan bahwa di bawah Leguru kita mempunyai Northern Australian province yang berkaitan erat kalau kita lihat 1.6 itu adalah berhubungan dengan McArthur jadi kalau kita lihat saya walaupun masih garis-garis putus-putus saya cukup yakin bahwa kalau ke arah daerah sini di bawah sini kita masih mempunyai mungkin adalah evidence dari Australian Cretan di bawah dari Mesozoic itu sendiri jadi masih ada Panerozoic Basin lah kalau kita lihat di daerah sini sampai akhirnya ke arah kepala burung sampai sini nah kemudian ketika kita lihat zircon yang yang saya dating dari Triasic sampai ke arah muda selalu muncul 1.4 1.6 dan 1.8 sama 1.9 zircon ages yang ada yang ada di hampir semua sekuen baik dari tua sampai muda ya itu bisa diceritakan simple sebenarnya sebarang recycle dari older sediment recycle masuk ke sana masuk tapi intinya kita kita sebenarnya berhubungan berhubungan erat dengan Australian Cretan itu sih yang ingin saya jelaskan bahwa Tasman Line itu berbelok ke arah ke arah barat sehingga ketika saya berbelok ke arah barat subduksi pun saya tarik ke arah barat dia umur Triasic kalau kita lihat dari New England Oregon New England Oregon ya lancar Port Bell ya setelah ke lantan teman-temannya ya lantan dan teman-temannya siap nanti aja dilanjut diskusi Kang siap siap terima kasih gitu aja Kang inggun hatur Nuhun sami-sami sawangsun terima kasih Pak ini host dari SPG Nuhun Kang Sukahar luar biasa seru nih lanjut juga gak apa-apa kita unlimited nih kalau di SPG kalau udah malam siap bebas oke kita lanjutkan dari Pak Hendra Benny S silahkan Pak Hendra ya terima kasih saya tertarik sebenarnya dengan Permian Play itu kan kayaknya malah belum atau mungkin jarang di eksplorasi saya mau nanya apakah ada analognya di Northern Australia yang bisa dijadikan buat analog di daerah sini kemudian kalau dari data well tadi kayaknya thicknessnya gak begitu tebal ya bahkan ada mungkin yang hilang atau non-depositif gitu malah terus selanjutnya dia kan tadi Kang Igun cerita bahwa sosroknya dari iFAT ya kalau gak salah saya gak begitu paham iFAT kemudian reservoirnya adalah iNIM iNIM tapi kalau di iNIM itu ada call-nya juga apakah call di iNIM tidak bisa kita anggap sebagai sosroknya juga itu aja pertanyaan saya terima kasih terima kasih Pak Pak Benny jadi betul Pak jadi kalau untuk analog sebenarnya recent discovery sebenarnya sudah ada di berhubungan dengan Permotria Play jadi tidak Permian per se tapi mereka menyebutnya ada Permotrias atau di bawah dari Jurassic Plover Play secara umum itu ada di Northern Canarphone Pak jadi sebenarnya kalau kita lihat sayangnya sebenarnya dulu pertama kali saya melihat Northern Canarphone itu daerahnya Woodside Pak sebenarnya di daerah maaf kalau saya mengambil Northwest South Australia jadi kalau kita lihat ke arah sini di sini ada Argo Abyssal Plain kemudian di sini ada Malita kemudian Colburn Petrel dan yang lain-lain kemudian di sini ada Carnaphone Basin nah Carnaphone Basin di sini sebenarnya secara umum adalah bagian dari Permo atau Permian Permian Basin karena secara umum ketika ke Jurassic South Australia ini sudah mulai menjebar atau sekuen yang kita lihat di sini adalah North East Southwest Pak tetapi kalau kita lihat Permian contohnya Malita Graben yang ada di sini itu hampir North West South East nah kalau recent discovery entah itu sudah dipublish atau tidak Pak tapi sebenarnya ada daerah di sini itu namanya North Carnarphone atau bagian dari Greater Carnarphone Basin itu Triassic Sen sebagai reservoir nah kemudian kalau sedikit menilik sebentar sebenarnya ada di masalah sendiri sebenarnya indikasi sebagai Permian Sostrok itu sudah kita lihat bahwa yang mencharging mungkin koreksi buat teman-teman dari paper yang dilihat yang pernah diceritakan pernah dipublish oleh Inpex dan teman-teman adalah bahwa yang berkaitan erat dengan chargingnya yang ada di masalah itu justru karena masalah berada di tinggian high sebelah sini kemudian bagian dalamnya berupa hampir hampir northwest atau north south trend dari Malita Graben yang ada di sekitar sini kalau tidak salah saya pernah baca itu charging kemudian ke arah ke arah abadi tapi kalau di sini ini sudah discovery itu adalah bahwa Permian dan Triasik kalau Jurassic sebagai reservoir kemudian Permian trendnya itu sebagai pengisi selain dari masalah juga ada beberapa di Southern Carnaphone di daerah sini tapi kalau yang terakhir itu adalah benar-benar bahwa Triasik adalah sebagai reservoir Permian adalah sebagai sosrok yang dilihat adalah di Northern Carnaphone kalau kita lihat kembali ke daerah kepala burung memang yang kita lihat ada beberapa seksion khususnya di daerah Bintuni bahwa Triasiknya tipis kemudian Permiannya di beberapa tempat menjadi high kan gitu tapi yang kita lihat jadi semoga yang pertama itu analoginya itu Nathan Carnaphone nanti kalau misalnya saya nemu saya coba nanti kasih nemu papernya siapa dia sudah publis saya nanti kasih ke Bang Jul Pak oke Pak sebagian kemudian kalau yang Permian itu jadi kalau saya kembali ke arah sini ke gambar kartun nah ini aja jadi kalau kita lihat ke gambar kartun untuk Permian memang secara umum cukup widespread tetapi untuk tracic sendiri memang ter-constrained ada yang beberapa non-depositional atau beberapa tempat dia sudah eroded itu memang yang challenge secara umum untuk memetakan tracic terhusus lagi kalau kita lihat ke arah Salawati karena secara umum untuk image di bawah permukaan Salawati itu cukup sulit dan di arah North Bintuni kita cuma limitasi sampai ke arah daerah sini sedangkan kalau ke arah utaranya triasic sendiri sudah outcropping jadi kalau kita lihat dari arah sini dia dipping ke arah southwest kalau saat ini ke arah southwest ke arah Mogoedip ke arah Mogoedip di daerah sini kemudian itu memang yang harus kita petakan lebih detail kemudian apakah di AINIM itu sendiri bisa menjadi sosrok sejujurnya bisa Pak jadi kalau kita lihat memang di AINIM ada beberapa core layer yang dijadikan sebagai yang bisa bagus dijadikan sebagai sosrok di daerah sini contohnya hal ini tetapi keberadaannya yang kita lihat di lapangan masih beberapa setempat Pak jadi kalau dilihat di sini secara umum dominatednya adalah sebagai reservoir dari sandy unit ini kalau kita lihat sandy unit ini ini mungkin sekitar 3-5 meter kita punya hanya setempat kita lihat tetapi semakin ke arah bawah sebenarnya bagian yang kita lihat sebagai AINIM itu berubah menjadi AIFAT waktu itu sempat perdebatan di mana jadi kalau kita lihat antara AINIM AIFAT kita bisa lihat di cross-section di traverse yang kita lihat di daerah sini jadi saya lupa jadi kalau kita lihat di section ini dari arah utara ke arah selatan kita bisa lihat perubahan dari AIFAT ke AINIM apakah kita lihat kemunculan sandstone tebal pertama itu sebagai AINIM atau kemunculan atau secara umum kemunculan terakhir dari call layer dari AIFAT itu sebagai top dari AIFAT tapi regardless itu sebenarnya kalau saya boleh lebih umum sebenarnya Permian Sequence sendiri baik AIFAT AIIM memang sangat cocok untuk menjadi sosrok dan reservoir jadi secara umum kalau kita lihat Permian Sequence itu sebagai good potential sosrok dan potensial reservoir dan beberapa mungkin bagian dari AIIM itu mengkontribusi juga sebagai sosrok di Sequence Permian ini semoga itu menjawab Pak ya Pak terima kasih Pak sangat membantu sekali terima kasih sama-sama Pak terima kasih Pak Benny kita lanjutkan Pak Sigit Kang Sigitari silakan terima kasih waktunya wah menarik sekali presentasi Mas Igun pertanyaan saya begini Mas tadi kan disampaikan bahwa secara paleografi itu bermotriasi kan masih dalam posisi transisi kemudian datangkan dari terrestrial sampai selomerin itu yang mana mungkin secara quality dia barangkali bisa menjadi kandidat sosrok yang bagus hanya memang mekanisme pematangannya yang menjadi challenge disini saya tuh pengen menganalogikan dengan kematangan di Pintuni dimana kalau saya keliru baca itu dia akan dimengatangkan salah satunya dengan mekanisme adanya pengangkatan di Langguru kemudian dia terrosi dan menjadikan foreland di Pintuni itu menjadi matang untuk mengenerate gas apakah mekanisme seperti ini juga bisa ditemukan di area Ayamaru dan sekitarnya mungkin di utaranya mogoidip itu kan kita kata juga mogoidip itu kan dia proven hidrokarbon dan di charge dari permian apakah hal ini juga bisa ditemukan di Ayamaru kalau tidak kira-kira mekanismenya apa ya yang bisa kandidat sosrok ini menjadi matang terima kasih baik terima kasih Pak Ari itu bagus pertanyaannya Pak jadi saya kembali ke arah sini Pak mungkin kalau kita lihat saya nge-blog ke dimana jadi saya lupa oke sini aja Pak mungkin ya jadi kalau secara umum ketika kita lihat di Bintuni bahwa Bintuni sosroknya matang karena dia deep basional ini karena berhubungan dengan longgur fortrasbel tapi sebenarnya secara position di Salawat itu memang cukup dalam Pak yang berbeda adalah mekanismenya kalau di sini ada longgur fortrasbel tetapi kalau kita lihat di sini ada Frodevuk di tahun 1970-an di IPA itu dia menteorikan bahwa pembukaan atau secara umum Salawati pulau Salawati terhadap badan burung dia terbuka karena pulpart basin karena ada mekanisme dari sorong vault jadi sebenarnya kalau kita lihat secara basinal dia menjadi dua besin kenozoic besin yang berbeda secara posisi secara mekanisme kalau dibintuni dia karena lengguruk fortbel sedangkan kalau disalawati dia menjadi dalam gara-gara full apart basin berkaitan dengan sorong vault system jadi secara umum apa kemungkinan yang bisa mematangkan di daerah misalnya East Clamonda dan yang lain-lain sebenarnya evidencenya adalah kelas umur muda yang di daerah Salawati di daerah sini sudah matang menjadi oil karena Salawati pulpart basin yang ada di sini sehingga kalau misalnya kita lihat punya sosrok di bawahnya kelas afet yang berumur tua ya memang risk-nya adalah bisa over mature kan gitu ya atau mungkin saja masih mungkin beberapa tempat menjadi gas window nah justru pertanyaannya adalah yang kesusahan di sini adalah memetakan dalamannya Pak sekarang mana sih dalamannya karena dari beberapa seksion kalau kita lihat semua seismik itu berfokus ke Kenozoic Play sehingga belum ada yang mungkin ke arah timur karena secara umum juga ini teman-teman Pertamina yang punya lapangan di sini ke arah timur sendiri kita belum mempunyai seismik seksion coverage apakah memang kita mempunyai pull apart basin yang sama di setting di setting sebelah ini di kedalaman yang berhubungan dengan kemum high dan terlebih lagi problem kita sebelah sini sebenarnya coverage dari karbonat itu menutupi sekuen yang lebih tua karena di sini New Guinea limestone tetapi ya memang dia mendalam dengan bentukan maaf dengan basin yang berumur sama dengan mekanisme di utara atau di Salawati karena pull apart basin sedangkan di Bintuni karena lengguru fault belt itu sendiri jadi secara umum mekanismnya saya believe bahwa di Salawati bukan berhubungan dengan lengguru fault belt tetapi berhubungan dengan pull apart pull apart basin yang ada di daerah Salawati yang harus kita petakan adalah gimana geometri atau gimana kita memetakan pull apart basin itu sementara ini begitu Pak ya ya terima kasih terus mungkin lanjutkan sedikit jadi mungkin kalau yang tadi disampaikan kan sorong fault mungkin menjadi pull apart itu ya mungkin barangkali di sebuah selatan dari sorong itu sendiri yang dia tidak terangkat oleh katakanlah misul onen kumawa atau sekakrit itu barangkali bisa menjadi kandidat kitchen ya untuk mirip yang seperti di Salawati basin atau mungkin di utaranya mogoi itu yang belum terangkat tadi kan ada beta outcrop itu ya ada music sudah teroutcrop barangkali itu juga menjadi kandidat area yang menarik untuk di eksplor mungkin begitu kali ya betul Pak di antara memang ya yang sebenarnya kalau kita melihat ke arah selatan Salawati kita memang punya flexor atau punya daleman lah ya secara umum yang mungkin kalau kita lihat berkorelasi berasosiasi dengan brow basin tapi pertanyaan utama atau challenge utama di brow basin sebenarnya adalah depth yang kita punya sekarang secara temperatur secara basin mode lah ya secara umum apakah memungkinkan bahwa brow basin itu bisa matang Pak nah itu tentu saja mungkin dengan teknologi atau kemudian dengan data tambahan yang baru itu bisa membuka area brow basin itu sendiri tetapi kalau kita lihat ada yang satu unik di dekat Kasim atau area di sini ada Merak Mas sebenarnya kita punya kehilangan seksen hampir 2000 feet Pak nah itu dari bawah Miosen langsung ketemu Cretaceous Pak jadi kita gak punya lagi faumai kita gak punya lagi ini jadi sebenarnya itu adalah eroded kita believe itu ada eroded dari shiftingnya RO berarti kalau kita lihat itu kemungkinan ya sebenarnya dulu ada pengendapan gitu sequence pengendapan sampai ke arah sana cuman yang kalau kita cari ke ke arah onshore ya itu yang kesulitan saya Pak sebenarnya tapi kalau dari lapangan ya memang mengindikasikan di beberapa tempat area sini logically gitu ya di pinggara sana masa sih gak ada kan gitu kecuali kalau memang di sini ada local high tersendiri nah untuk melihat local high sayangnya daerah-daerah seismik sini itu adalah spekulatif Pak kalau saya boleh lihat banyaknya adalah spekulatif itu aja sih Pak baik terima kasih sama-sama Pak terima kasih Pak Sigit ini seru banget ini Kang Igun kita lanjutkan Mas Kartiko silahkan Mas Kartiko selamat malam Mas Igun selamat malam Pak Kartiko ini tadi saya juga sebenarnya pertanyaannya mirip sama Mas Ari tadi memang di daerah situ itu ya yang kita bicara tadi ada profek yang Kemum Haik itu di daerah Kemum Haik itu memang dari ya sampai sekarang kita belum tahu dimana kitchen yang akan bisa mengisi ke sana seperti yang tadi Mas juga udah terangin ada Salawati ada Bintuni di selatanya tapi yang di Kemum Haik itu gimana isinya itu yang salah satu yang yang memang perlu disetujui lebih lanjut ya misalnya Mas di daerah kan Mas melakukan ini ya melakukan outcrop mapping juga ya di daerah situ ya di daerah Kemum Haik itu ya sekitarnya ya Pak itu boleh-boleh tahu tadi itu di dalam satu slide itu pernah disebutkan bahwa ada batas antara Triasik sama Jurassic ya Mas di outcropnya ya Pak itu boleh tahu lokasinya itu kira-kira dimana ya kalau di peta itu ya boleh Pak jadi kalau saya di traverse map nih Pak nah yang ini Pak jadi kalau saya ke maaf ya kembali ke sini nih Pak jadi lokasi ini Pak lokasi ini nih lokasi ini itu ada sebenarnya kalau dari Manokwari orang sudah mengenal ini sebagai Maui Kompleks dan ini adalah daerah Gunung Botak kenapa Gunung Botak karena daerah gunung di sini memang bagian atasnya itu tidak banyak tumbuhan jadi dia sangat nah kemudian untuk secara lokasi posisinya itu dari traverse sekitar jadi kalau kita lihat ini ada port di sini ada port 01 kita bilang port 01 itu karena di sini ada semacam pelabuhan kecil kemudian kita lihat ke STR 01 kemudian di sini ada BTK 02 Pak nah jadi posisi antara kontak tadi itu ada di BTK 02 daerah sini jadi kalau kita lihat dari peta ini Pak di inset itu paling dekat kota paling dekat kota sebenarnya secara umum itu adalah Ransiki Pak ini kita punya Ransiki ke arah selatan kenapa Pak kalau lokasinya di peta yang hijau itu dimana Mas yang di peta yang Google Map itu kira-kira lokasinya dimana itu di sini Pak oh masih ke selatan ya ya jadi kalau saya masih ke selatan ya kalau saya zoom yang ini Pak jadi lokasinya di sini Pak oh oke oke nah di di seberangnya itu ada namanya Pulau Rumbepon Pak jadi pelabuhan yang tadi itu adalah akses ke Pulau Rumbepon itu ya itu menarik Mas kalau memang itu yang ditemukan di daerah situ itu jurasik ya karena selama ini kan persepsi kita itu boleh dibilang di Anggrek Hitam di daerah Anggrek eh bukan sorry di daerah kepala burung ini jurasik itu kan udah mulai habis menipis di daerah sekitar Mogoi Siganoi gitu kan udah mulai hilang ya tapi ternyata di lokasi di utaranya masih ketemu ya Mas ya betul Pak itu sebenarnya pertanyaan pertama muncul dari teman-teman BP Pak yang bener Gun kan gitu ya karena semua teman BP beranggapan bahwa semua jurasik itu adalah on-lapping ke arah utara Pak jadi on-lapping ke arah utara kemudian tidak pernah ada lagi jurasik secara umum utara kalau saya kita lihat dari sini Pak jadi ada Safron ya 2012 tuh membuat bahwa ini line yang disini adalah yang membatasi bahwa jurasik itu on-lapping ke arah sini semua Pak kemudian ketika saya melihat disini saya menemukan triasik issues explanation ya itu kan mungkin masih triasik jadi jurasik ke arah sini nah kemudian dari sampel kemudian kalau kita lihat dari kita amati yang dari sini ternyata kita ambil sampel dari bawah sampai ke atas Pak kemudian simpelnya lah saya masukkan ke polinology dan tentu saja waktu itu eh maaf bukan yang ini ke permiannya yang ini Pak disini kemudian kita ambil sampel dari sini nih sebenarnya itu adalah hasil kerjasama saya dengan BP Pak kemudian kita ambil sampel ke arah sini dan kemudian waktu itu sampelnya sendiri biar tidak bias kita kasih ke BP Pak silahkan BP dengan koleganya untuk membuat polinology dari dari teman-teman di BP kemudian kalau nggak salah Andy Lipsy Pak dari Australia yang yang menganalisis kemudian setelah itu setelah itu akhirnya keluar bahwa umur yang ada di sini adalah late trisic to middle jurassic not younger than middle jurassic not older than late trisic at least itu yang saya terima dari jadi kalau polinology jangan hanya ke saya karena saya bukan orang polo Pak tapi yang saya bisa percaya adalah dari teman-teman BP nah kemudian waktu itu saya meminta izin boleh nggak saya publish daerah sini kemudian waktu itu di di kesempatan yang berbeda waktu itu di APG 2017 saya mempublis lebih fokus sebenarnya ke digital outcrop model Pak untuk daerah sini kemudian ya kita memakai data BP kemudian silakan secara umum karena ini adalah outcrop tapi data yang kita punya atau yang at least yang saya pegang bahwa di daerah sini kita mempunyai jurassic section dan dari sini kita punya trisic section Pak nah itu yang sebenarnya merubah at least buat saya sendiri merubah paleografi pemahaman saya wah kalau gitu apakah barang ini memang dari selatannya onlapping sampai ke utara atau ternyata ada dua barrier lah seperti bahwa yang di utara dengan yang di selatan karena bisa saja yang di selatan itu onlapping memang masih benar Pak tapi kita punya evidence lagi ke arah utara di time during itu kita punya sos dari utara karena kalau lihat dari sini kan paling gampang atau paling dekat ini adalah berada dari tinggian what's so call kemumhai pada saat ini gitu Pak itu sempat dipetakan di tempat yang lain atau cuma ada petemu di situ aja Mas sebenarnya kalau pemetaan saya coba incorporate dengan desertasi saya yang maaf mana ya saya gambarkan di sini aja mungkin ya jadi saya coba saya petakan bahwa di sini kita menemukan triasik 7 rasik kemudian saya menemukan triasik di testega tadi yang ditanyakan kemudian ke arah barat kita punya missing section di sebelah maaf kita punya setelah permien di sini tidak ada outcrop yang berumur muda lagi secara umum dari permien yang meso-soik tetapi tipuma ini atau triasik ini secara penyebaran yang ada di surface berakhir di sini Pak di sebelah barat nah pertanyaannya apakah dia ada di bawah kedalaman itu adalah subject to be discussed Pak karena kalau kita lihat di pink di sini ya mosa sih dia putus hanya sampai sini saja kemungkinan mungkin sampai ke bawah jadi kalau mappingnya adalah ini adalah penyebarannya dari barat ke timur nah ini sendiri kemudian kalau saya boleh menambahkan ini sendiri kita menemukan di sekitar pulau selatan dari Rumbepon dan sampai ke Wondama Peninsula tetapi sayangnya di Wondama Peninsula bahwa umur ini itu termetamorfkan Pak jadi kita tahu dari umur protolit dari jenis kalau salah jadi jenis waktu itu saya sama Lloyd jenis protolitnya ternyata berumur triasik jadi kalau saya hubungkan kemungkinan ini ke arah sini berkaitan run dengan tipuma atau at least triasik sequen karena disini ada beberapa yang memang menjadi skis karena dia finer sediment tapi ada beberapa yang originize itu at least yang kita tahu di penyebaran secara umum tapi kalau untuk penyebaran detil sendiri dari surface belum ada Pak yang detil tapi kalau spotted saya bisa menginformasikan bahwa disini kita punya tipuma kita punya tipuma triasik disini kita punya triasik di Gunung Botak di pulau ini yang kecil kemudian disini sebagai protolit nah yang pertanyaan berikutnya adalah kita menemukan ini lagi di badan burung Pak cuman pertanyaannya adalah apa yang terjadi di daerah sini itu yang we question sampai sekarang atau barangnya apa sih jenis makhluknya yang ada disini itu kita belum tahu Pak di WLAN over trust itu mungkin maybe salah satu cita-cita saya next-nya Pak ke arah timur Pak itu juga kalau misalnya ada waktu atau kesempatan bisa bergerak ke arah utara itu menarik sekali itu Mas kalau bisa ketemu jurasik lagi indikasi dari jurasik di utara itu karena kan memang jurasik itu kan bagus ya reservoir yang bagus terus ya setelahnya boleh dibilang sosrok juga yang bagus yang jadi kendala yang sering jadi kendala itu kan kita tidak menemukan di bagian utara ini di bagian utara dari yang dekat dengan camp hike itu nah ini kalau ada indikasi seperti itu jadi menarik betul Pak waktu itu tuh sempat saya akan ke arah selatan sini Pak dari Testega dari Ironmeba tapi sayangnya waktu itu saya ketemu orang OPM Pak jadi saya harus kembali Pak jadi di daerah sini jadi ya ya sudah nah setelah itu terlupakanlah tapi beberapa memang dari Testega ini ke arah barat tuh dari kejauhan ya dari remote sensing lah dari kejauhan kita memang menemukan sandstone berada seperti apa yang kalau saya boleh pikir-pikir setelah saya melihat gedung botak wah saya nyesel juga ya waktu itu kita gak menemukan karena di daerah sekitar sini itu menemukan barang yang sama Pak nah sayangnya memang ya kita harus kesana lagi untuk mengecek gitu Pak keberadaan sini apakah ambil sampel kemudian kita lihat secara polinologi dan mappingnya Pak begitu Pak kalau di daerah 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 situ gak ada misalnya ada gas ship atau oil ship yang yang kita bisa ambil sampelnya untuk di tes gitu Mas pada saat paling betul paling dekat itu sebenarnya bukan berada di tinggian kemum waktu itu ada report Pak jadi waktu itu sempat waktu itu kita mapping di sini jadi saya ingat di daerah sini nih Pak ada di sinyalir kita punya oil ship nah waktu itu wah sudah lah kita ambil ke arah sini ambil oil ship ternyata itu bukan oil ship kemudian ada satu lagi informasi waktu itu saya sama John Decker adalah di daerah ini kan cukup steep ya kemudian dari steep ini dia langsung relatif landai jadi kalau kita lihat di daerah sini ini ada horna horna di sini memang terkenal dari Stinkol jadi dulu sempat jadi tambang batu bara di atas utara horna masyarakat sendiri sih bilang di situ ada oil ship waktu itu kita sempat muter-muter di sini apa jangan-jangan masyarakat bilang ini sebagai batu bara hitam jadi oil ship kali ya karena kepanasan karena dia orang pasti melihatnya panas gitu jadi patah morgana tapi memang ada informasi tapi belum fruitful lah waktu itu kita nyari di sini yang terakhir kita dapat adalah di ujung tips dari atau bagian dekat Bintuni nah di situ baru kita punya dan disebutnya mereka bilang kali minyak nah di situ kita ambil minyaknya yang ada di jadi sebenarnya kalau kita lihat Bintuni di sini kalau kita punya kita tahu dari daerah sini itu dulu itu daerah blok Sareba Sareba Blok itu banyak banyak gas bermunculan di rawa-rawa dan di sini nah itu sudah expected tetapi waktu itu bilang ada pak ada sedikit ada oil di sini nah setelah kita telusuri memang itu oil pak dan itu adalah oil ship itu yang paling dekat nah pertanyaannya adalah apakah dia berhubungan dengan reservoir mana itu yang saya nggak tahu pak apakah memang dia ada reservoir dalam tapi kok ya oil ya pak tapi di situ beneran oil pak nah kemudian ke arah Mogwai di situ ada KSO nah KSO sendiri di sana itu tambangnya adalah sumurnya adalah sumurninyak tapi kalau waktu itu sempat saya coba cari informasinya konon katanya dia dari Myosan Limestone levelnya lebih ke Kais lah pak tapi kalau kita lihat di sini apakah ini barangnya sama dengan yang dari Kais atau ini barangnya dari umur Kretasius atau Jurassic itu sebenarnya waktu itu oh ya waktu itu sebenarnya lebih lebih proven atau lebih lebih menjurus ini bahwa kalau nggak salah ada oleh saya lupa lagi saya harus cek tapi waktu nggak salah itu adalah ada olianan jadi mungkin berkaitan dengan kenozoic sistem tapi ya itu yang setahu saya ada oil ada lapangan minyak sedangkan ke arah sini informasi ada tetapi saya belum melihat dengan mata kepala saya sendiri pak terima kasih mas Igun sama-sama Pak Sawang Sul terima kasih Pak Kartiko luar biasa ini diskusinya sangat menarik ada lagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya sepertinya Mas Kartiko ini penanya terakhir ini Kang Igun mungkin sebelum kita tutup Kang Igun bisa berikan closing statement ini harapan-harapan di kepala purung ini supaya ada sesuatu oke terima kasih Bang Jul ya sebenarnya saya kembali ke sini mungkin closing statement saya ya tetap go further look to the east kan gitu ya dengan segala up and down yang kita punya di eastern Indonesia tetapi beberapa tempat atau beberapa lokasi masih sangatlah menarik untuk kita lihat either scientifically either scientifically or economically atau kita bisa lihat secara keekonomian ataupun secara secara science kemudian yang terakhir mungkin ya challenge kita semoga eksplorasi kita tetap semangat di masa pandemi dan turun naiknya harga minyak ini sehingga bisa membuka opportunity dan lebih khusus sebenarnya lebih memahami apa yang kita tahu secara umum di eastern Indonesia atau buat saya pribadi secara khusus di Papua seperti itu Pak Bang Jul yang sama satu lagi terakhir adalah jangan lupakan bahwa tetangga kita di Papua New Guinea di selatannya di selatannya central land sebagian mereka menemukan cadangan yang cukup besar sehingga mereka berani untuk membuat pipa minyak dari sekitar Okatedi sekitar 600 km sampai melewati Port Moresby nah sedangkan tetangga kita di sebelahnya moso sih kita gak dapat seperti itu padahal secara geological setting kalau kita lihat itu mirip itu aja sih Bang Jul ya terima kasih Nga Igun ya saya pikir memang ini butuh kerja keras dan kerja cerdas dari semua pihak sekali lagi atas nama ISPG terima kasih banyak buat Kang Igun atas paparan yang sudah diberikan saya yakin percaya ini memberikan nilai tambah buat rekan-rekan sekalian termasuk buat saya pribadi dan semoga kita terus bekerja sama supaya ada discovery-discovery selanjutnya baik di bagian kepala burung yang kita diskusikan secara khusus pada topik malam hari ini terima kasih banyak buat rekan-rekan yang boleh bertahan sampai akhir paparan maupun diskusi dan sebelum kita tutup mohon videonya boleh di pas saya start dari rekan-rekan semua sehingga kita bisa ambil gambarnya luar biasa mari teman-teman boleh dibuka videonya untuk kita take picture dulu besok kuliah Pak Mino Pak wah luar biasa Pak Mino apa kabar masih di mute Pak Mino abang Ega udah gak di mute oh iya ada Pak siap mas Vasno boleh take picture mas Vasno wah ada gede nih rupanya ada Pak Pak Gede selalu semangat mengganti profesi ya kalau boleh Pak Herman selamat malam Pak Herman ada-ada di Yulion eh Pak Mino apa kabar oke kita take picture-nya ya oke sebentar ada yang chat ini mungkin oke layar pertama satu dua tiga sebentar oke layar kedua satu dua tiga terakhir satu dua tiga oke Mas Juli kan ini gak semua menyalakan mas Juli terima kasih mas Juli terima kasih mas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya Pak Bapak Ibu sama-sama rekan-rekan semuanya terima kasih Pak Jilianta ya sip terima kasih hai Pak Mino sampai ketemu besok Pak sampai ketemu besok Pak ya baik Pak itu ada ada Billy tuh Pak katanya Awang Awang juga tadi udah keluar ya Pak Awang ada masih ada Pak Pak Awang apa kabar iya oke masih ada Pak masih ada tapi masih di mute kayaknya Pak oh baik Kang Kang Mino udah lama gak kelihatan ya udah lama gak kelihatan ke pensiun kan ke pensiun sehat-sehat yang penting kan Pak Wang yang penting kesehatan sehat-sehat semuanya saya mundur Ban Ju mungkin nanti makasih oh siap ya makasih Bapak Ibu semuanya saya ya akhiri dulu selamat menikmati